Pohon Willow, jangan berani. Melihat Liu Mu yang pembunuh, Master Pagoda dan yang lainnya ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak takut pada Pohon Willow, tapi Chang Sui di tangan Pohon Willow. Tidakkah menurutmu terlalu kekanak-kanakan untuk mengatakan itu sekarang? Pohon Willow mencibir. Jangan lupa bahwa Liga Fangu mendukung kita. Wanita itu berteriak. Ligaku. Willow Tree berkata dengan nada meremehkan, jangan selalu menggunakan Liga Fangu untuk menekanku. Aku khawatir meskipun Liga Fangu datang, mereka hanya bisa berdiri di samping dan melihatku membunuhmu. Tower Master, aku akan menahannya. Kalian pergilah. Teriak seorang tetua berambut putih. Kekuatan ilahinya meletus, dan dia menyerang Liu Mu bahkan tanpa menoleh. Pergi. Wanita itu berteriak dan membuka portal. Siapa bilang kamu boleh pergi? Tapi kemudian. Yu Huang dan Su Ge Mingyang bergegas menuju portal pada waktu yang hampir bersamaan. Hem. Yu Huang mengangkat alisnya dan menatap Su Ge Mingyang. Apakah orang ini benar-benar akan membantu mereka? Saya mengatakan bahwa mulai sekarang, Su Ge Mingyang dan saya akan berdiri bersama melawan rakyat kekaisaran Tianyang. Su Ge Mingyang tertawa. Aku akan bodoh jika mempercayaimu. Yu Huang mendengus dan melemparkan sisik ular itu ke arah wanita itu dan yang lainnya. Su Ge Mingyang melambaikan tangannya dan kekuatan Dewa Palsu berwarna abu-abu muncul dan menutupi langit. Tujuannya adalah gerbang teleportasi. Mata Qin Feiyang berkedip saat dia melihat energi Dewa Palsu yang berwarna putih ke abu-abuan. Kekuatan Dewa Palsu sama dengan pertempuran Qi di masa lalu. Secara alami, kekuatan itu lebih kuat daripada kekuatan Dewa Palsu yang lain. Dengan kata lain, Su Ge Mingyang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan Dewa Palsu. Wanita itu berteriak, Wang Yuan Shan, Silan, pergi dan tahan mereka. Keduanya ragu-ragu. Apa itu? Kamu berani melanggar perintahku. Wanita itu langsung marah. Wajah kedua orang itu berubah, dan mereka buru-buru berkata, kami tidak berani. Kalau begitu cepat pergi. Wanita itu berteriak. Keduanya saling bertukar pandang. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan melepaskan kekuatan suci mereka. Wang Yuan Shan menghadapi sisik ular Yuhu Wang. Silan menghadapi kekuatan Dewa Palsu Su Ge Mingyang. Ada yang aneh. Qin Fei yang bergumam. Perilaku Wang Yuan Shan dan Silan terlalu tidak normal. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia tetap menguatkan dirinya dan menyerang ke depan. Entah ada yang salah dengan kepala mereka, atau mereka tidak punya pilihan lain. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Dia melirik ke gerbang teleportasi di depan wanita itu, dan sedikit ejekan muncul di matanya sebelum dia menghilang dalam sekejap. Gemuruh. Sementara itu, seni manis festasi roh Wang Yuan Shan dan Silan bertabrakan dengan sisik ular dan kekuatan Dewa Palsu Su Ge Mingyang. Engah. Su Ge Mingyang memuntahkan seteguk darah. Lagi pula, dia tidak mengembangkan seni manis festasi roh. Dia hanya memiliki kekuatan Dewa Palsu. Meskipun kekuatan Dewa Palsunya lebih kuat daripada kekuatan Dewa Palsu milik orang lain, kekuatan itu tidak sekuat seni manis festasi roh. Seni manis festasi roh Silan sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, Wang Yuan Shan tidak mendapatkan keuntungan apapun di bawah sisik ular Yuhu Wang. Sisik ular hidup kembali, dan ketajamannya menghancurkan dunia. Meskipun Wang Yuan Shan menggunakan seni manis festasi roh untuk mengusir sisik ular, dia juga harus membayar mahal. Tubuhnya terluka parah, meninggalkan luka dalam yang serius. Pada saat yang sama, orang tua berambut putih itu juga bertarung dengan willow tree. Kekuatan pria tua berambut putih itu bahkan lebih kuat daripada pohon willow. Dia telah mencapai tahap kelima alam Dewa Palsu dan juga menguasai seni manis festasi roh. Dia berpikir bahwa dengan mantra Dewa dan keunggulannya dalam kultifasi, dia setidaknya bisa menunda Changsue untuk sementara waktu, bahkan jika dia tidak bisa melawannya secara langsung. Namun, kenyataan kejam tanpa ampun melemparkannya ke jurang maut. Apa yang disebut seni manis festasi roh dan apa yang disebut keuntungan dalam kultifasi hanyalah sebuah lelucon di depan Changsue. Dentang. Ketajamannya merobek langit dan mengubah segalanya menjadi abu. Mati. Willow tree meraung, meraih Changsue, dan menikam kepala lelaki tua berambut putih itu. Laut pengetahuan dan jiwanya langsung hancur. Darah muncrat. Dia mati begitu saja. Master pagoda dan yang lainnya yang hendak memasuki portal terkejut. Wang Yuanshan dan Xi Lan juga sangat ketakutan. Dengan belati ini, siapa di alam kura-kura hitam yang dapat bersaing dengan Qin Fei Yang? Yu Huang melirik Willow tree, lalu melirik Zuge Mingyang, dan berkata, Apakah kamu melihatnya? Aku telah membunuh salah satu hewan peliharaan manusiaku, tetapi kamu terluka. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Memalukan. Zuge Mingyang tersenyum bangga, dan seekor naga tulang muncul entah dari mana. Raungan naga yang memekakkan telinga mengguncang langit dan menghancurkan gunung dan sungai. Itu adalah seni naga azure. Tidak, lebih tepat menyebutnya seni tulang naga. Karena tulang naga tidak memiliki daging dan darah, hanya kerangka. Tapi kerangka itu sepertinya terbuat dari besi dewa, dan memiliki tekstur yang keras. Seni ilahi. Tubuh Wang Yuanshan bergetar, dan dia dengan cepat menggunakan seni dewa untuk melakukan serangan balik. Seekor semut berani menjadi sombong di hadapanku. Wajah Zuge Mingyang penuh dengan penghinaan. Naga tulang itu meraung di langit, dan dengan suara keras, seni dewa Wang Yuanshan berubah menjadi abu. Inilah keunggulan Zuge Mingyang. Kekuatan dewa palsu secara alami lebih kuat dari yang lain, dan seni dewa yang ia ciptakan secara alami lebih kuat. Itu benar-benar tidak dapat dihentikan. Wang Yuanshan tidak bisa menolak sama sekali. Dan serangan ini juga membuat Wang Yuanshan takut. Seni ilahi Zuge Mingyang berada di atasnya, bagaimana dia bisa bertarung. Dia berbalik dan berlari menuju wanita itu. Wanita itu dan kelompoknya juga telah memasuki portal. Melihat Wang Yuanshan berlari, dia tidak menghentikannya. Karena dia merasa mereka berhasil melarikan diri sekarang. Pada saat yang sama, Xilan tidak melanjutkan pertarungan. Teratai api, Leon Tin Giok, dan kapak perang naga hitam semuanya jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Menghadapi kelompok Changsue dan Qin Fei Yang, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Belum lagi, sekarang ada Zuge Mingyang, yang sama menakutkannya dengan Qin Fei Yang. Oleh karena itu, dia tahu jika dia terus bertarung, hanya kematian yang akan menunggunya. Tetapi, saat Wang Yuanshan dan Xilan hendak memasuki portal, mereka tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu, dan wajah mereka penuh kepanikan. Mereka melihat ke belakang portal. Sesosok muncul dari udara tipis. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Kamu ingin pergi? Menurutmu apakah itu mungkin? Qin Fei Yang tersenyum menghina dan melambaikan tangannya, aura pedang merah melonjak dan meledak menuju portal. Dengan suara keras, portal itu langsung hancur. Master menara dan yang lainnya yang berdiri di dalam semuanya terjatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Berengsek. Mereka sedikit bingung pada awalnya, tapi kemudian mereka semua meraung dan menatap Qin Fei Yang, mata mereka penuh dengan kebencian dan kebencian. Ku bilang, Master menara akan menghilang dari dunia kura-kura hitam hari ini, jadi tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Qin Fei Yang tertawa sinis. Kamu sudah mendapatkan tiga artefak ilahi dari kami, apalagi yang kamu inginkan. Aku menasihatimu, jangan memaksakan keberuntunganmu. Wanita itu meraung. Apa? Tiga artefak ilahi. Su Ge Ming Yang terkejut. Apakah kamu tidak memata-mata kami selama ini? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Yuhu Wang mencibir. Siapa bilang aku memata-mataimu selama ini? Aku baru sebentar di sini, oke. Su Ge Ming Yang berkata dengan marah. Yuhu Wang berkata, Sayang sekali, saya melewatkan begitu banyak pertunjukan menarik. Su Ge Ming Yang menatap Yuhu Wang dengan dingin, lalu menatap Qin Fei Yang, dan mengutup dalam hatinya. Dia sebenarnya mendapat tiga artefak ilahi, bajingan sialan ini, dia benar-benar beruntung. Dorong keberuntunganku. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, ketika saya ditangkap oleh Anda, mengapa Anda tidak menahan diri sedikitpun? Sekarang kamu menyuruhku untuk tidak memaksakan keberuntunganku, apakah kamu bercanda? Kamu sudah keterlaluan. Wanita itu bingung dan jengkel. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Siapa yang menyebabkan situasi ini? Itu kamu, apakah kamu mengerti? Kaulah yang menciptakan bencana ini, jadi kamu harus menanggung akibatnya, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Qin Fei Yang mencibir. Bunuh dia. Wanita itu meraung histeris. Jika kamu laki-laki, jangan bersembunyi, lawan kami dengan adil. Wang Yuan Shan dan yang lainnya segera bergegas menuju Qin Fei Yang, sekaligus memprovokasi dia. Pohon willow memiliki Chang Sui. Mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Su Ge Ming Yang dan Yu Huang. Mereka hanya bisa menyerang Qin Fei Yang. Hanya dengan menangkap Qin Fei Yang barulah mereka dapat mengakhiri pertempuran ini. Namun, akankah Qin Fei Yang memberi mereka kesempatan? Tidak. Apakah dia akan terprovokasi oleh mereka? Tentu saja tidak. Dia bukan anak berusia tiga tahun. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti bersikap impulsif? Suara mendesing. Penentu. Dia memasuki kastil kuno. Kau anjing tak berguna yang hanya tahu cara bersembunyi. Bajingan. Apa yang orang tuamu ajarkan padamu? Kamu sangat tidak berdaya. Apakah orang tuamu adalah orang yang sama? Wang Yuan Shan dan yang lainnya langsung marah, mengutup dan mengumpat. Tidak peduli betapa tak tertahankannya kata-kata itu, semuanya keluar dari mulut mereka. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki sikap dan sikap seperti dewa palsu. Mereka seperti sekelompok anjing gila. Wanita itu juga marah besar. Dia sangat kesal. Terkutuklah semaumu. Lagi pula, tidak ada banyak waktu tersisa. Qin Fei Yang mencibir. Dia melihat melalui layar ke pohon willow. Saat ini, willow tree menahan auranya dan mendekati wanita itu dalam diam. Yu Huang dan Zuge Mingyang juga memperhatikan pohon willow, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Wanita itu, yang sangat marah dan putus asa, juga tidak menyadarinya. Wang Yuan Shan dan yang lainnya, karena mereka pergi untuk membunuh Qin Fei Yang sebelumnya, berdiri di depan wanita itu saat ini. Dengan demikian, punggung wanita itu menghadap pohon willow. Dalam sekejap mata, pohon willow seperti ular berbisa yang menyembunyikan taringnya, dengan cepat melesat ke belakang wanita itu. Tidak peduli apapun yang terjadi, wanita itu adalah dewa palsu. Meskipun dia tidak melihat pohon willow, begitu pohon willow mendekat, dia merasakan bahaya yang kuat. Dia tiba-tiba sadar kembali, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Pohon willow, Yu Huang, dan Zuge Mingyang masih ada di sana. Bagaimana perhatiannya bisa teralihkan? Dia menoleh tiba-tiba dan melihat willow tree tersenyum padanya. Chang Sui berjalan tepat di belakangnya. Tuan menara. Wang Yuan Shan dan yang lainnya juga terkejut. Mereka dengan cepat menoleh dan tiba-tiba meraung. Itu adalah saat yang kritis. Wanita itu menuki ke bawah dan bergegas menuju Wang Yuan Shan dan yang lainnya. Karena terlalu dekat dan terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk melakukan seni pertempuran apapun untuk melakukan serangan balik. Dia tidak berani melawan Chang Sui dengan tangan kosong. Jadi, dia hanya bisa bergegas ke depan. Tapi di saat yang sama, willow tree tersenyum dingin dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya. Sambil mengembuskan napas, Chang Sui langsung menuju punggung wanita itu. Tiba-tiba hatinya hancur. Ah! Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Lukanya berdarah. Pohon willow, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita itu meraung dan memukul dada willow tree dengan telapak tangannya. Kekuatan dewa palsu menyembur keluar. Tapi ini, willow tree tidak panik sama sekali. Dengan cibiran di wajahnya, dia langsung mengeluarkan Chang Sui dan memotong pergelangan tangan wanita itu. Ah! Wanita itu berteriak lagi. Pergelangan tangannya patah di tempat, dan darah mengalir seperti air terjun. Kemudian, willow tree menjambak rambut wanita itu dan menariknya dengan kuat. Wanita itu segera mundur kembali ke pohon willow tanpa terkendali. Beraninya kamu menghina tuan muda. Beraninya kamu. Sebelum wanita itu sempat bereaksi, willow tree tertawa dingin di telinganya dan menusuk perut bagian bawah wanita itu. Lautan energinya hancur. 1582 Tuan Menara Melihat pemandangan ini, Wang Yuan Shan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi panik dan bergegas menuju pohon willow dengan putus asa. Sangat putus asa. Pohon willow terkejut. Dia mengangkat Chang Sui di tangannya dan meletakkannya di atas kepala wanita itu. Dia memandang Wang Yuan Shan dan yang lainnya dan berkata, berdiri di sana dan jangan bergerak. Desir. Wang Yuan Shan dan yang lainnya berhenti serentak, wajah mereka penuh kecemasan. Pada saat ini, Kinfei yang muncul di samping pohon willow dari udara, melirik Wang Yuan Shan dan yang lainnya, mengerutkan kening. Apa yang salah? Kata pohon willow diam-diam. Ini aneh. Secara logika, ketika Master Menara ditangkap, mereka harus segera mencari kesempatan untuk melarikan diri, tapi mengapa mereka tidak melarikan diri sekarang dan ingin menyelamatkan Master Menara? Kinfei yang mengirimkan suaranya. Agak aneh. Saya sangat mengenal orang-orang ini, mereka jelas bukan orang yang setia. Kata pohon willow. Kinfei yang memandang wanita itu, lalu Wang Yuan Shan dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya rasa saya mengerti. Mengerti apa? Pohon willow curiga. Kinfei yang berkata, Wang Yuan Shan dan yang lainnya juga dikendalikan oleh wanita dengan teknik boneka ini. Apa? Willow Tri tertegun dan buru-buru berkata, tunggu, 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 kenapa aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Jika hal seperti itu benar terjadi, mustahil tidak ada kabar sama sekali. Kinfei yang menunjukkan wanita itu dan berkata, biarkan dia menjawabmu. Apakah itu benar? Willow Tri memandang wanita itu dan bertanya. Ya. Mereka semua dikendalikan olehku. Wanita itu tersenyum sinis. Sial, kamu bahkan tidak akan membiarkan bangsamu sendiri pergi, kekejamanmu benar-benar di luar imajinasi. Pohon willow tercengang. Di dunia ini, apakah masih ada orang yang layak dipercaya? Hanya dengan menyerahkan nyawa mereka di tanganku mereka akan bersedia melayaniku dengan sepenuh hati. Kata wanita itu. Yang paling kejam adalah hati wanita, itu benar. Kata pohon willow dengan nada meremehkan. Wanita itu tersenyum tidak setuju. Kinfei yang mengangkat alisnya. Dia memandang wanita itu dan berkata, Wang Yuan Shan dan yang lainnya sangat peduli dengan hidupmu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Saat aku mati, semua orang yang berada di bawah kendaliku akan mati juga. Termasuk Wang Yuer. Kata wanita itu. Kinfei yang mengepalkan tangannya, matanya penuh permusuhan. Wanita itu mencibir, apakah kamu masih berani membunuhku sekarang? Mata Kinfei yang suram. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, Pohon willow, apakah kesadarannya akan menjadi ancaman bagi kita? Keilahian palsu telah memadatkan rasa ilahi. Adapun akal ilahi, itu juga bisa membunuh orang. Seperti Mu Tianyang. Oleh karena itu, bahkan jika Lautan Ki wanita itu hancur dan budidayanya hilang, dia tetap menjadi ancaman bagi semua orang. Tentu saja. Ini hanya pemahamannya saja. Dia membutuhkan willow tree untuk memberitahunya apakah ada ancaman atau tidak. Jangan khawatir tentang ini. Keilahian palsu tidak sekuat itu. Meskipun keilahian palsu telah memadatkan rasa ilahi, ia hanya dapat melepaskan rasa ilahi. Ia tidak dapat meninggalkan tubuh. Pendeknya. Dewa palsu tidak bisa meninggalkan Lautan Ki. Hanya dewa perang sejati yang bisa menggunakan rasa ilahi untuk bertarung. Pohon willow berpikir dalam hati. Jadi begitu. Kinfei yang mengangguk menyadari dan berkata, dengan kata lain, wanita ini sama sekali bukan ancaman bagi kita. Itu benar. Willow tree mengangguk lalu menambahkan, sekarang kamu bisa menyiksanya sesukamu. Itu bagus. Kinfei yang meraih wanita itu dan menatap Wang Yuan Shan dan yang lainnya, lalu berkata, lanjutkan, lumpuhkan mereka semua. Dipahami. Pohon willow tertawa. Mendengar ini, Wang Yuan Shan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Ayo pergi. UR sedang dikendalikan oleh Master Pagoda. Kinfei yang tidak berani membunuh Master Pagoda sekarang. Ayo kabur ke Liga Fangu dan perlahan pikirkan cara. Wang Yuan Shan berpikir sendiri. Itu masuk akal. Namun, jika kita kabur bersama, kita tidak akan bisa kabur. Kita harus berpisah dan keluar. Tinggalkan sebanyak yang kamu bisa. Kata Xilan. Ayo pergi. Wang Yuan Shan berteriak. Sekelompok orang segera bubar dengan gempar. Huh. Willow tree mendengus dan mengejar Wang Yuan Shan. Yu Huang juga bertindak, ingin membunuh Xilan. Mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Suge Ming yang mencibir. Jiwa pertarungannya meraung dan mengaktifkan kemampuan surgawinya. Sebuah kekuatan tak kasat mata menutupi langit dan menerkam ke segala arah. Budidaya Wang Yuan Shan dan yang lainnya tiba-tiba mulai anjlok. Alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan Puncak. Alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Alam Kaisar Tempur Bintang Delapan. Alam Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Kelompok itu tiba-tiba menjadi panik. Apa yang sedang terjadi? Wanita yang ditangkap oleh Qin Fei Yang juga terkejut. Apa? Itu benar-benar turun empat alam kecil berturut-turut. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, Pohon Willow, dan Yu Huang juga gemetar ketakutan. Mereka ingat bahwa ketika mereka berada di sungai erosi, kemampuan ilahi Suge Ming yang hanya dapat menghilangkan tiga alam kecil. Dan sekarang. Setelah kelahirannya kembali, bukan hanya kultivasinya yang berhasil menembus alam dewa palsu, bahkan kemampuan ilahi jiwa pertarungannya pun telah berevolusi sekali lagi. Kekuatannya melonjak terlalu cepat. Merampas empat bidang kecil budidaya, ini tidak hanya sedikit menakutkan. Apa yang kamu tunggu? Kemampuan ilahi saya hanya dapat menghilangkan kultivasi mereka. Itu tidak dapat membatasi kebebasan mereka. Jika Anda tidak cepat, mereka semua akan melarikan diri. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, Pohon Willow, dan Yu Huang, Suge Ming yang sangat puas. Willow Tri dan Yu Huang sadar kembali dan segera memimpin Chang Sue dan Xi Lin untuk menyerang Wang Yuan Shen dan Xi Lan. Tidak. Wang Yuan Shen dan Xi Lan berteriak. Bagaimana kaisar tempur bintang tujuh bisa berlari lebih cepat dari dewa palsu? Mereka tidak pernah putus asa seperti saat ini. Namun, Willow Tri dan Yu Huang tidak mendengarkan mereka. Mereka maju dan langsung menghancurkan lautan ki mereka sebelum segera berlari menuju sesepuh lainnya. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Lima tetua dilumpuhkan satu demi satu. Hanya tersisa satu orang yang masih melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah seluruh pasukan dimusnahkan begitu saja? Wanita itu melihat semua ini dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak. Ini belum selesai. Aku memerintahkanmu untuk segera menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama mereka. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tetua yang masih melarikan diri dan meraung. Apa? Penghancuran diri. Ekspresi Willow Tri dan Yu Huang berubah. Murid Suge Ming yang juga menyusut. Wang Yuan Shen dan Xi Lan, yang budidayanya dihancurkan, juga terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Mereka sekarang setara dengan orang cacat. Jika mereka benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, penatua itu tidak menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya penuh perjuangan. Cepat. Wanita itu meraung. Jangan merusak diri sendiri. Wang Yuan Shen dan yang lainnya juga meraung. Bajingan. Wanita itu sangat marah. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menamparkan wajah wanita itu. Sebuah cetakan telapak tangan berdarah muncul. Ayo. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Wanita itu meraung. Wajahnya penuh provokasi. Qin Fei yang mencengkeram leher wanita itu dan tertawa sinis. Jangan khawatir. Kamu pasti akan mati. Dan sekarang, sebaiknya kamu diam. Haha. Kamu benar-benar bodoh. Bagi seorang wanita, apakah pantas meninggalkanku? Musuh Bebu Yutan. Nak. Jangan terlalu baik. Cepat atau lambat, kamu akan terbunuh sendiri. Wanita itu tertawa. Lima jari Qin Fei yang menegang, dan tawa wanita itu tiba-tiba berakhir, tapi matanya penuh dengan sarkasme. Willow Tree kembali menatap Qin Fei yang dan berteriak, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih mengejar? Dia sebenarnya tidak berani mengejar. Karena dia sangat takut ria itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Mata Qin Fei yang berkedip dan berkata, dia belum menghancurkan dirinya sendiri, yang berarti dia juga takut mati. Kamu berpura-pura mengejarnya sekarang, tapi jangan terlalu memaksanya. Yu Huang, kamu diam-diam menyelinap dan temukan kesempatan untuk melumpuhkannya. Tunggu. Bagaimana jika Master Pagoda tiba-tiba menggunakan teknik boneka? Kamu telah melihat kekuatan teknik boneka. Setelah dikendalikan, dia akan segera kehilangan kesadaran. Jika Master Pagoda ingin dia menghancurkan dirinya sendiri, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pikir Pohon Willow. Qin Fei yang melirik wanita itu dan berkata, dia seharusnya tidak bisa menggunakan teknik boneka sekarang. Apa maksudmu? Pohon Willow curiga. Qin Fei yang berkata, saya pikir teknik boneka ini harus sama dengan seni pertempuran dan seni dewa. Ini memerlukan energi pertempuran dan kekuatan dewa palsu. Mengapa engkau berkata begitu? Kata Pohon Willow. Pikirkanlah, jika dia tidak membutuhkan Battle Key dan False God Force, maka dia memiliki banyak peluang untuk membuat Wang Yuan Shen dan yang lainnya menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Wang Yuan Shen dan yang lainnya tidak menghancurkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang kehilangan kesadaran. Bukankah ini berarti teknik boneka memang membutuhkan kekuatan dewa palsu? Kata Qin Fei yang. Masuk akal. Willow Tree mengangguk sambil berpikir. Jangan berlama-lama, dia akan menyelinap pergi jika kamu berlama-lama. Percayalah pada penilaian Qin Fei yang. Bei Ming Yu Huang diam-diam mendesak. Setelah itu, dia menyimpan sisik ular itu dan langsung menyatu ke dalam kehampaan. Pria itu panik dan tidak menyadarinya sama sekali. Melihat ini, Willow Tree mengertakan gigi dan berbalik mengejar pria itu. Menurutnya, meskipun wanita itu tidak bisa menggunakan teknik boneka sekarang, tindakan Qin Fei yang terlalu berisiko. Ini hanyalah pertaruhan. Berjudi apakah pria itu berani menghancurkan dirinya sendiri. Saat aura pohon Willow terus mendekat, pria itu tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah pohon Willow, sambil berteriak, jangan datang, atau saya akan benar-benar menghancurkan diri sendiri. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu benar-benar bisa mengandalkan Tuan Muda sepertiku. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Willow Tree menghibur, menciptakan peluang bagi Yu Huang. Mengandalkan Qin Fei yang... Pria itu tertegun, berhenti, dan memandang Qin Fei yang dari jauh. Tampaknya ada sedikit godaan dalam ekspresi bingungnya. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa Tuan Muda benar-benar orang baik. Dia bahkan memberi saya pedang bintang tujuh. Di mana kamu akan menemukan orang yang begitu murah hati. Jadi dengarkan aku, jangan melakukan hal bodoh dan merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirimu sendiri. Willow Tree berkata sambil mengeluarkan pedang bintang tujuh dan menghela nafas, saya telah berada di pavilion Neter selama bertahun-tahun, bekerja keras tanpa mengeluh, tetapi saya tidak mendapatkan artefak ilahi. Tapi sekarang, saya memiliki artefak ilahi-artefak setelah mengikuti Tuan Muda begitu lama. Kalau dipikir-pikir, saya merasa pengorbanan yang saya lakukan untuk Neter pavilion selama ini tidak sepadan. Pria itu memandang pedang bintang tujuh dengan tatapan membara. Willow Tree mengayunkan pedang bintang tujuh dan memandang pria itu sambil tersenyum, kamu harus berpikir hati-hati, tidak akan ada kesempatan lagi jika kamu melewatkan desa ini. Setiap kata yang diucapkan Liu Mu menyerang garis pertahanan di dalam hatinya. Pada akhirnya, pria itu menundukkan kepalanya dan merenung dalam diam, seolah dia sedang melakukan perjuangan terakhir. Tiba-tiba, Yu Huang muncul di depannya, panjang tubuhnya hanya setengah meter, dan matanya yang panjang dan sipit berkedip dengan cahaya ganas yang mengejutkan. Sialan, pohon Willow, kamu berbohong padaku. Begitu pria itu melihat Yu Huang muncul, dia tahu itu tipuan. Setelah raungan marah, aura destruktif keluar dari tubuhnya. Yu Huang, cepat! Ekspresi Willow Tree berubah saat dia meraung. Yu Huang terkeke, dan sisik ular itu muncul dan langsung menembus perut bagian bawah pria itu. Begitu laut ki dihancurkan, aura penghancurnya segera menghilang. Willow Tree menyeka keringat dingin di dahinya dan pingsan dengan lemah. 1583. Qin Fei yang juga menghela nafas lega. Jika orang itu benar-benar meledakkan dirinya dan sesuatu terjadi pada Willow Tree dan Yu Huang, dia mungkin harus hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya. Lagi pula, Willow Tree dan Yu Huang memercayainya, jadi mereka pergi mencegatnya apapun konsekuensinya. Untungnya, hal ini tidak terjadi. Dia mengambil langkah maju dan mendarat di depan Wang Yuan Shan bersama wanita itu. Kemudian, dia melihat ke arah pohon Willow dan Yu Huang dan berkata, bawa mereka semua ke sini. Oke. Jawab seorang manusia dan seekor binatang. Wang Yuan Shan buru-buru berkata, Fei yang, ini salah paham. Biar saya jelaskan. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan melemparkan wanita itu ke tanah. Dia memandang Wang Yuan Shan dan berkata, kamu ingin mengatakan bahwa semua yang kamu lakukan tidak disengaja. Ya, itu tidak disengaja. Master menara menggunakan teknik boneka untuk mengendalikanku. Aku tidak bisa melanggar perintahnya. Kata Wang Yuan Shan. Wanita itu menatap Wang Yuan Shan dan berkata, apakah kamu ingin mati? Wang Yuan Shan meraung, jangan mengancamku lagi. Aku tidak akan dimanfaatkan olehmu lagi. Lanjutkan akting. Qin Fei yang mencibir. Saya tidak bertindak. Kamu harus percaya padaku. Jika bukan karena teknik boneka, aku akan berbalik melawannya ketika aku mengetahui bahwa kamu dianiaya olehnya. Wang Yuan Shan berkata dengan cemas. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi menurutmu apakah aku akan mempercayai mu lagi? Bahkan jika aku yakin kamu tidak punya pilihan, bagaimana kamu menjelaskan apa yang kamu katakan kepadaku ketika kita berada di kota Bunga Persik? Jangan bilang kalau kamu juga dipaksa. Aku tidak ingat kalau Master Menara juga ada di sana. Qin Fei yang mencibir. Wang Yuan Shan putus asa. Pada saat ini, Willow 3 dan Yu Huang membawa si Lan dan yang lainnya ke Qin Fei Yang. Willow 3 berkata, kecuali Pei Yun Chang yang telah meninggal dan tetua kedua, serta lelaki tua berambut putih yang kubunuh, semua orang ada di sini. Qin Fei Yang menatap mereka satu per satu, matanya berkedip dingin. Ada pun si Lan dan yang lainnya. Saat ini, mereka semua tergeletak di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Tak satupun dari mereka yang berani menatap mata Qin Fei Yang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Suge Ming Yang turun dari langit dan mendarat di sampingnya. Willow 3 dan Yu Huang segera berdiri di depan Qin Fei Yang dan menatap Suge Ming Yang dengan waspada. Suge Ming Yang tersenyum. Jangan lupa aku baru saja membantu kalian. Orang yang terlalu cemas menyembunyikan niat jahatnya. Pohon Willow mencibir. Suge Ming Yang merasa bersalah dan berkata, Jika kamu mengatakan itu, aku akan sedih. Bagaimanapun, aku telah banyak membantumu. Apa kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padaku? Saya berterima kasih atas nama Tuan Muda. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Kata pohon Willow. Betapa dingin. Suge Ming Yang menggelengkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Aku akan menonton saja. Aku tidak akan mengganggu kalian. Willow 3 mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan tatapan bertanya-tanya. Qin Fei Yang memandang Suge Ming Yang dan berkata, Tidak baik tinggal lama di sini. Ayo pergi dulu. Yu Huang bingung. Semua orang di Pagoda Utama sudah mati. Apa yang kamu takutkan? Meskipun Pagoda Utama tidak lagi menjadi perhatian, jangan lupa bahwa masih ada Kekaisaran Matahari Surgawi dan Aula Neter. Saat mereka menerima kabar tersebut, mereka pasti akan datang untuk memeriksa situasinya. Meskipun kita memiliki Chang Sui dan tiga artefak ilahi dari Pagoda Utama, setelah pertempuran sebelumnya, kamu dan pohon Willow seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan ilahi semua yang tersisa. Jadi, kita harus mundur dulu. Pikir Qin Fei Yang. Masuk akal. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Willow Tree membuka portal. Suge Ming Yang tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mau kemana? Itu bukan urusanmu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, lalu menatap Yu Huang dan berkata, mari kita tunggu uang Yuan Shen dan yang lainnya pergi dulu. Oke. Yu Huang menganggup, mengumpulkan sekelompok orang, dan bergegas ke portal tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak menyangka kamu akan sedingin ini. Mendesah. Sungguh mengecewakan. Suge Ming Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, bahkan tanpa bantuanmu, aku yakin aku bisa membuat mereka semua tetap tinggal. Jadi, aku hanya membayangkan sesuatu. Suge Ming Yang marah. Kamu bisa berpikir seperti itu. Kata Qin Fei Yang. Oke. Saya tidak bijaksana. Tapi aku punya permintaan kecil. Bisakah kamu memenuhinya? Kata Suge Ming Yang. Permintaan apa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Beri aku kematian. Suge Ming Yang menyeringai. Qin Fei Yang langsung marah. Benar-benar. Saya benar-benar ingin mati. Berbaik hatilah dan kabulkan permintaanku. Kata Suge Ming Yang. Saat ini, tidak ada kemunafikan sama sekali. Itu sangat tulus. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, kamu telah menerobos ke alam dewasemu. Apakah ada gunanya melakukan ini? Tentu saja ada. Karena aku belum menerobos ke alam dewa perang. Bagaimana kalau begini, sebutkan permintaanmu. Selama kamu memberiku kematian, aku akan memuaskanmu. Suge Ming Yang tersenyum. Wajah Qin Fei Yang sangat jelek. Meskipun Suge Ming Yang tidak bermaksud menertawakannya, dia merasa sangat cemberut. Ini karena kekuatan Suge Ming Yang saat ini adalah karena dia artefak ilahi. Seni ilahi. Sebut saja. Selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Benar-benar. Aku tidak pernah seserius sekarang. Suge Ming Yang berkata lagi. Qin Fei Yang berkata, Oke, berikan aku seni iblismu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Suge Ming Yang menghela nafas. Saudaraku, kaulah yang bersikap tidak masuk akal. Kamu tidak berani. Qin Fei Yang mencibir. Suge Ming Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu memaksaku. Kalau begitu jangan cari aku. Qin Fei Yang mencibir, lalu berbalik dan memasuki portal bersama pohon willow. Ketika portal itu menghilang, wajah Suge Ming Yang tiba-tiba menjadi suram, dan dia tertawa sinis, memaksaku, Bukan. Baiklah, tunggu saja, aku akan membiarkanmu melakukannya. Selesai. Suge Ming Yang berbalik dan menghilang ke pegunungan yang luas. Titik. Pada saat yang sama. Di aliran pegunungan tertentu, ada sungai yang lebar. Sungainya jernih dan berkelok-kelok, dan tumbuh-tumbuhan di kedua sisinya subur. Beberapa binatang sedang mencari makan di pantai. Tak jauh dari situ, ada halaman kecil seluas sekitar 100 kaki, dikelilingi deretan pagar kayu. Di halaman, ada pohon persik yang tingginya lebih dari 10 meter, dengan cabang dan dedaunan yang lebat. Di sebelahnya, ada sebuah bangunan kayu kecil berlantai dua. Bangunan kayunya sudah sangat tua, namun sangat bersih dan rapi. Namun, entah itu gerbang halaman atau bangunan kayu, semuanya tertutup. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dari udara tipis di atas halaman. Itu adalah Qin Fei Yang dan kelompoknya. Di mana ini? Yu Huang melihat ke halaman dan melihat sekeliling dengan curiga. Ini adalah pegunungan Qing Yang. Halaman ini adalah tempat tinggal sementara saya. Kadang-kadang ketika saya sedang kesal, saya akan datang ke sini untuk tinggal sebentar. Dan dalam radius seribu mil, orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya adalah manusia biasa dan binatang biasa. Jadi jangan khawatir, seseorang akan mengganggu kita. Pohon Willow tertawa. Tidak buruk. Kamu benar-benar tahu cara menikmatinya. Yu Huang tertawa. Qin Fei Yang melihat ke halaman dan bertanya, selain kamu, apakah ada orang lain yang tinggal di sini? Tidak. Willow Tree menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu bertanya? Lalu kenapa halamannya begitu bersih? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Willow Tree tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangannya, dan penghalang ilahi segera muncul di sekitar halaman. Jadi ada penghalang. Gumam Qin Fei Yang. Meskipun tidak ada binatang buas di pegunungan Qingyang, ada banyak binatang buas. Binatang buas tanpa kecerdasan spiritual ini, jika mereka menemukan tidak ada seorang pun di sini, mereka pasti akan masuk dan menimbulkan masalah. Jadi aku memasang penghalang. Kata pohon Willow. Qin Fei Yang menganggup, melihat sekeliling, dan berkata, apakah kamu yakin orang yang tinggal di sini adalah manusia biasa dan binatang buas? Saya yakin. Bagaimanapun, dimanapun itu, ada dunia milik manusia. Dan area di alam kura-kura hitam ini adalah dunia manusia. Kata pohon Willow. Qin Fei Yang berkata, baiklah, ayo masuk. Willow Tree melambaikan tangannya, dan penghalang itu tiba-tiba runtuh. Sekelompok orang mendarat di halaman. Tunggu. Apakah kita melewatkan sesuatu? Yu Huang tiba-tiba berkata. Qin Fei Yang berkata, maksudmu gudang harta karun dan ladang tanaman obat di menara utama, kan? Ya ya ya. Yu Huang menganggup dan segera menatap wanita itu, berkata, katakan padaku, di mana ladang ramuan dan gudang harta karunmu. Aku tidak tahu. Wanita itu mencibir. Kamu mendekati kematian. Yu Huang sangat marah, mengangkat ekor ularnya seperti cambuk panjang, dan menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Dengan baik. Separuh wajah wanita itu tiba-tiba terbelah, dan darah berceceran. Dia meraung, dasar binatang buas, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kamu masih berani sombong. Saya ingat ketika Anda mengendalikan Wang Yuer, itu sangat memuaskan. Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan ditusuk. Willow Tree penuh permusuhan, memegang Chang Sui, dan menusuk hati wanita itu berulang kali. Kamu bajingan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Wanita itu berteriak. Mulutmu bau. Willow Tree mengangkat tangannya dan menamparkan sisi lain wajahnya. Sisi wajahnya juga terpotong di tempat, dan darah berceceran di mana-mana. Bajingan, bunuh aku. Wanita itu malu dan marah. Membunuhmu. Bermimpilah. Jika aku membunuhmu sekarang, bagaimana kami bisa melampiaskan amarah kami? Pohon Willow mencibir. Qin Fei yang melirik wanita itu dan memandang Wang Yuan Shan, berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, cepat beritahu aku lokasi gudang harta karun dan ladang tanaman obat. Saya. Wang Yuan Shan melirik wanita itu. Kamu berani. Wanita itu memelototinya. Wang Yuan Shan tiba-tiba menciutkan kepalanya, matanya penuh ketakutan. Kamu masih belum tahu yang sebenarnya. Willow Tree sangat marah, menjambak rambut wanita itu dan menggosokkannya ke tanah. Berbicara. Teriak Qin Fei yang. Mata Wang Yuan Shan bergetar, dan dia buru-buru berkata, ladang ramuan berada di ngarai besar, terletak di barat laut menara utama, lebih dari 10.000 mil jauhnya, gudang harta karun juga berada di bawah ladang ramuan. 10.000 mil. Sejauh ini. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Apakah itu jauh? Wang Yuan Shan bertanya. Qin Fei yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagi dewa palsu seperti Wang Yuan Shan, 10.000 mil memang tidak jauh. Qin Fei yang bertanya, apakah ada orang yang menjaga ladang tanaman obat dan gudang harta karun? Tidak. Dulu, Master Menara tinggal di sana sendirian. Jika kita ingin memasuki ladang tanaman herbal, kita harus mendapatkan izinnya terlebih dahulu. Selain itu, dia juga telah memasang penghalang kekuatan ilahi di sekitar bidang pengobatan. Kata Wang Yuan Shan. Mata Qin Fei yang berkedip dan dia berkata, Yu Huang, pohon willow, segera pergi. Ya. 1584. Tunggu. Qin Fei yang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Apakah ada hal lain? Pohon willow bertanya. Ada satu hal yang hampir aku lupakan. Sepertinya kamu mengatakan bahwa ada api obat mujarab kelas 8 di Menara Utama. Kata Qin Fei yang. Ya. Pohon willow mengangguk. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Wang Yuan Shan dan bertanya, siapa yang memiliki ramuan api kelas 8 ini? Wang Yuan Shan berkata, Pei Yun Chang. Pei Yun Chang. Qin Fei yang tercengang. Itu tidak mengherankan. Karena di Menara Utama, bakat alkimia Pei Yun Chang adalah yang tertinggi. Kata pohon willow. Qin Fei yang berkata, kalau begitu pergi dan temukan tubuh Pei Yun Chang dan tas kiangkunnya. Bawalah Chang Sui bersamamu jika terjadi kecelakaan. Oke. Willow 3 menganggup dan berbalik untuk memasuki portal. Qin Fei yang, jangan lupakan janjimu padaku. Yu Huang tertawa nakal dan mengikutinya. Janji apa? Qin Fei yang bingung. Lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum pahit. Jika tebakannya benar, janji yang Yu Huang sebutkan seharusnya adalah artefaknya. Ketika dia memberikan pedang bintang tujuh kepada pohon willow, dia berkata bahwa dia akan memberikannya kepada Yu Huang saat dia mendapatkannya lagi. Dan kali ini, dia mendapat tiga artefak sekaligus. Jika dia tidak memberikannya kepada Yu Huang, sepertinya itu agak tidak masuk akal. Sakit kepala. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sejujurnya. Orang pertama yang dia pikirkan adalah serigala bermata putih, gendut, dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah lama mengikutinya. Meskipun mereka tidak memberikan kontribusi apapun, mereka telah bekerja keras. Melirik ke halaman, ada sebuah meja batu dan empat bangku batu. Qin Fei yang berjalan mendekat dan duduk di bangku batu. Dia memandang Wang Yuan Shan dan yang lainnya dan berkata, Kemarilah. Sekelompok orang berguling dan merangkak ke arah Qin Fei yang berlutut. Kata Qin Fei yang. Meskipun mereka semua adalah dewa palsu, tidak ada yang berani bertindak gegabuh saat ini. Mereka dengan patu berlutut di tanah dengan tertib. Wanita itu berteriak, dasar sampah tak berdaya. Wang Yuan Shan dan yang lainnya segera menundukkan kepala karena malu. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap wanita itu. Kamu punya tulang punggung, bukan. Aku tidak tahu apakah aku punya tulang punggung atau tidak. Aku hanya tahu bahwa kamu tidak akan pernah mengharapkan aku berlutut di depanmu. Wanita itu mencibir. Benar-benar. Kita lihat saja. Qin Fei yang tersenyum main-main. Sambil berpikir, Fatso dan Luhong muncul begitu saja. Dia berkata, Ambil taskiankun mereka. Baiklah. Fatso berteriak dan segera berlari ke depan, merampas taskiankun milik semua orang. Setelah itu, Fatso berlari ke depan Qin Fei yang, meletakkan taskiankun di atas meja, dan tertawa, bahkan para dewa palsu dengan patuh berlutut di depanmu. Bos, kamu benar-benar terlahir sebagai kaisar. Hah. Qin Fei yang tercengang. Luhong juga memandang Fatso dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang dilakukan babi mati ini? Karena orang ini pasti tidak akan menyanjungnya tanpa alasan. Fatso berkata, Mengapa kamu memandang Tuan Gemuk seperti itu? Tuan Gemuk mengatakan yang sebenarnya. Cukup. Qin Fei yang memutar matanya dan berkata, Konspirasi macam apa yang kamu miliki? Katakan saja. Fatso tertawa malu-malu, Bos, lihat, bukankah kamu mendapatkan tiga artefak dewa kali ini? Seperti yang diharapkan. Luhong mengerucutkan bibirnya. Qin Fei yang menggoda, lalu. Tuan Gendut sepertinya telah mendengar bahwa ada artefak dewa yang disebut kapak pertempuran naga hitam. Dengar, jiwa pertarungan Tuan Gendut adalah naga hitam, dan ada juga kitab suci naga hitam. Tidakkah menurutmu kapak pertempuran naga hitam ini cocok untuk Tuan Gendut? Fatso tertawa nakal. Apakah itu? Kenapa aku tidak menyadarinya? Luhong berkata dengan nada menghina. Wajah Fatso menjadi gelap, dan berkata dengan marah, ketika laki-laki sedang berbicara, perempuan tidak boleh menyela, tidak ada aturan. Yo! Luhong mengangkat alisnya, meraih telinga Fatso, dan berkata dengan marah, apakah kamu memiliki prasangka buruk terhadap kami para wanita? Tidak-tidak. Beraninya aku. Kakak, lepaskan, itu jatuh. Fatso buru-buru berkata, meringis kesakitan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengeluarkan kapak perang naga hitam dan liontin giyok, meletakkannya di atas meja batu, dan berkata, satu untuk kalian masing-masing. Satu untuk kita masing-masing. Luhong tercengang. Fatso buru-buru menarik jari Luhong dan menerkam kapak perang naga hitam. Kinfei Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan kapak perang naga hitam. Fatso sedikit terkejut, buru-buru menatap Kinfei Yang, dan berteriak, bos, pria sejati menepati janjinya, jangan menarik kembali. Siapa bilang aku akan menarik kembali kata-kataku? Kinfei Yang berkata dengan marah. Kemudian apa yang kamu lakukan? Fatso curiga. Kinfei Yang berkata, sebelum saya memberikan kapak perang naga hitam kepada Anda, saya ingin mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu. Silakan, silakan. Kata Fatso cemas. Kinfei Yang berkata, pertama kitab suci naga hitam, lalu kapak perang naga hitam, kurasa aku sudah menjagamu. Ya, 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 terima kasih bos. Bisa mengikuti bos adalah kehormatan seumur hidup bagi Tuan Gemuk. Fatso berkata sambil tersenyum tersanjung. Diam. Tidak bisakah kamu serius? Kinfei Yang berkata dengan marah. Fatso tertegun, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, lanjutkan. Saya tidak peduli dengan seni ilahi atau artefak ilahi, saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan, saya hanya punya satu permintaan, bekerja keras dan jangan mengecewakan saya. Kata Kinfei Yang. Fatso terdiam lama, dan berkata, bos, jangan khawatir, saya akan bekerja keras dan menyusul Anda secepat mungkin. Kamu masih belum mengerti. Yang ku inginkan bukanlah kamu bisa menyusulku, tapi melampauiku dan menjadi tangan kanan terkuatku. Kata Kinfei Yang. Ini. Fatso sedikit tercengang. Apa yang salah? Tidak percaya diri. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Ya. Fatso mengangguk. Ambil. Kinfei Yang tersenyum tipis dan melepaskan kapak perang naga hitam. Terima kasih, bos. Fatso tersenyum dan segera maju untuk mengambil Black Dragon Battle Axe. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Kinfei Yang memandang Lu Hong yang berdiri di samping dengan bingung, dan berkata sambil tersenyum, Liontin Giyok ini, kamu juga bisa menyimpannya. Aku. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun. Lagi pula, jika kamu memberiku Liontin Giyok, apa yang akan kamu berikan kepada Yu Huang? Kata Lu Hong. Siapa bilang kamu tidak bisa membantuku dengan apapun? Aku percaya kamu. Dan menurutku Liontin Giyok ini seharusnya hanya mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Karena ada naga putih di Liontin Giyok ini. Umumnya, totem pada artefak ilahi memiliki beberapa misteri tersembunyi. Dan naga putih itu kebetulan cocok dengan jiwa pertempuranmu. Sedangkan Yu Huang, aku akan memberinya teratai api. Kinfei Yang tersenyum. Awalnya, dia ingin menyimpan teratai api untuk digunakan sendiri. Tapi karena dia telah berjanji pada Yu Huang, dia akan memberikannya padanya. Saya. Lu Hong masih sedikit ragu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia meraih Liontin Giyok itu, bangkit dan menjejalkannya ke tangan Lu Hong, dan berkata sambil tersenyum, ambil saja, mengapa kamu begitu sopan padaku? Ya. Kenapa aku harus bersikap sopan padamu? Lu Hong tersenyum dan melihat ke arah Liontin Giyok itu, dan berkata, kalau begitu, mulai sekarang itu akan disebut Liontin Naga Putih. Terserah kamu. Kinfei Yang tersenyum dan kembali ke tempat duduknya, terbatuk-batuk, dan berkata, gemuk. Fatih tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat menjawab, Ya. Izinkan saya bertanya, apa yang ada di dunia fana? Kinfei Yang melirik wanita itu dan berkata dengan ringan. Ini. Fatso tercengang. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini? Terlebih lagi, bosnya telah tinggal di kota Iron Ox selama lima tahun dan mengetahui dunia fana dengan sangat baik. Kenapa dia bertanya padanya? Kinfei Yang berkata, Saya bertanya, Anda menjawab. Oke. Fatso menganggup dan merenung sejenak, dan berkata, di dunia fana, kecuali senjata dewa dan seni dewa, ada segalanya, seperti panci dan wajan, minyak, garam, dan cuka, pedang, tombak, tongkat, dan tongkat. Kinfei Yang berkata, Ya, tapi ada satu hal yang tidak kamu pikirkan. Apa? Fatso curiga. Pengemis. Kata Kinfei Yang. Fatso sedikit terkejut dan mengangguk, Ya, ada banyak pengemis di dunia fana. Kinfei Yang tersenyum, kehidupan para pengemis ini sangat sulit. Setelah makan ini, tidak ada makanan berikutnya, apalagi mencari wanita, bukan? Fatso berkata, Ya, mereka bahkan tidak bisa mengurus hidup mereka, bagaimana mereka bisa menemukan wanita. Kinfei Yang berkata, Lalu jika seorang wanita tiba-tiba muncul di depan mereka dengan pakaian acak-acakan, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan? Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti akan mengerumuninya. Kata Fatso. Bagaimana situasinya? Luhong memandang mereka berdua dengan curiga. Wang Yuan Shan dan yang lainnya juga bingung. Mengapa mereka tiba-tiba berbicara tentang pengemis? Kinfei Yang menyeringai, memandang Fatso dan bertanya, Apa pendapat Anda tentang Master Pagoda kami? Tuan Pagoda. Si gendut itu menatap kosong sejenak sebelum dia langsung mengerti maksud Kinfei Yang. Dia berbalik untuk menilai wanita itu dan berkata sambil tersenyum sinis, Meskipun kamu sudah tua, kamu menjaga dirimu dengan baik. Kamu bisa dianggap sangat cantik. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba wanita itu merasakan firasat buruk di hatinya. Kinfei Yang mengangguk, Menurutku juga begitu, Sayang sekali membunuhnya seperti ini. Ya, sangat disayangkan. Kata Fatso. Kinfei Yang terkekeh dan berkata, Lalu bagaimana dengan? Kenapa tidak apa? Tanya Fatso. Kinfei Yang berkata, Mengapa kita tidak menelanjangi dia dan mengirimnya ke pengemis dan membiarkan mereka semua mencicipi wanita? Luhong tertawa terbahak-bahak. Wajah wanita itu langsung memucat. Wang Yuan Shan dan yang lainnya juga tercengang. Ide bagus. Mata Fatso berbinar, dan dia menoleh ke arah wanita itu, berkata, Dengan kecantikanmu, di mata para pengemis itu, kamu adalah keberadaan seperti peri. Aku yakin mereka pasti akan mencintaimu. Kamu setan. Wanita itu meraung, matanya penuh kebencian. Kinfei Yang berkata, Telanjangi dia. Oke. Fatso menganggup dan melangkah ke wanita itu. Wanita itu buru-buru mundur ketakutan dan berteriak, Tidak, tolong, jangan lakukan ini padaku. Dia takut. Belum lagi benar-benar pergi, memikirkan hal semacam ini saja sudah membuatnya merasa putus asa. Lebih-lebih lagi. Dia adalah dewa palsu, Master Pagoda yang bermartabat, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak dunia kura-kura hitam. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi padanya? Memohon padaku tidak ada gunanya. Saya harus melaksanakan perintah bos. Lagi pula, bukankah itu hanya melayani sekelompok laki-laki? Itu tidak akan merenggut nyawamu, apa yang kamu takutkan? Fatso menyeringai dan meraih pakaian wanita itu. Tidak. Bunuh aku, jangan siksa aku, aku mohon. Wanita itu berteriak panik dan berlutut di tanah, menatap Kinfei Yang dan dua lainnya, memohon tanpa henti. Bukankah tadi kamu sangat pantang menyerah? Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah berinisiatif untuk berlutut di depanku. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa kamu berlutut? Bangun! 1585 Ketika wanita itu mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah. Kamu mengatakan semua ini hanya untuk memaksaku berlutut. Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang memandangnya dengan mengejek. Bajingan! Wanita itu meraung dengan marah. Diam! Jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan meminta Fatso menelanjangimu dan mengirimmu ke pengemis. Jangan berpikir aku tidak bisa melakukannya. Kinfei Yang mencibir. Mata wanita itu bergetar dan amarahnya lenyap. Dia menundukkan kepalanya karena ketakutan. Kinfei Yang mendengus dan berkata dengan tenang, Katakan padaku, Bagaimana aku bisa menghilangkan seniwayang? Wanita itu tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang. Lalu, dia segera menundukkan kepalanya dan tetap diam. Fatso berteriak, Apakah kamu bisu? Wanita itu menutup telinga dan menolak berbicara. Mari kita lihat apakah mulutmu lebih keras atau metodeku lebih keras. Mata Kinfei Yang berkilat dingin. Dia menoleh ke arah Fatso dan berkata, Telanjangi dia. Oke. Fatso tertawa dan meraih pakaian wanita itu. Dia merobeknya menjadi beberapa bagian, Hanya menyisakan celana dalamnya. Wanita itu tiba-tiba berteriak panik dan berteriak pada Fatso, Bajingan, Menjauhlah dariku. Fatso menyilangkan tangannya dan mencibir, Jika kamu tidak berbicara, Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menyimpan celana dalammu. Pikirkan baik-baik. Saya. Saya tidak bisa menghilangkan seniwayang. Karena seniwayang tidak dapat dipecahkan. Wanita itu berseru. Tidak dapat diselesaikan. Apakah menurutmu kita berumur tiga tahun? Fatso tertawa marah dan meraih celana dalam wanita itu. Saya tidak berbohong. Seniwayang tidak dapat dipecahkan. Inilah yang dikatakan secara pribadi oleh Wakil Ketua Liga Fangu kepada saya. Wanita itu berkata dengan cemas. Fatso tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa hubungannya ini dengan Liga Fangu? Seniwayang diberikan kepadaku oleh Wakil Ketua Liga Fangu. Tapi dia hanya memberiku metode budidaya teknik wayang, bukan metode menghilangkannya. Kata wanita itu. Liga Fangu, Wakil Ketua. Mata Qinfei yang berkedip. Fatso memandang Wang Yuan Shan dan yang lainnya dan bertanya, Apakah yang dia katakan itu benar? Kami juga tidak tahu. Itu karena biasanya pemilik menaralah yang menghubungi Liga Fangu. Kata Wang Yuan Shan. Fatso menoleh untuk melihat Qinfei yang dengan tatapan bertanya-tanya. Qinfei yang merenung sejenak dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel budak muncul dan tertanam di kepala wanita itu. Ah! Wanita itu segera memegangi kepalanya dan melolong sedih. Apa yang sedang terjadi? Wang Yuan Shan dan yang lainnya bingung. Namun tak lama kemudian, wanita itu berhenti berteriak dan semuanya kembali normal. Apa yang telah terjadi? Wanita itu juga sedikit bingung. Dia menatap Qinfei yang dan berkata, Apa yang kamu lakukan padaku? Qinfei yang tidak menjawab. Dia berkata, Saya akan bertanya lagi. Apakah Anda benar-benar tidak tahu cara mematahkan seniwayang? Setelah itu. Dia diam-diam mengintip ke dalam pikiran wanita itu. Apa yang kamu ingin aku katakan agar kamu percaya padaku? Saya benar-benar tidak tahu. Wanita itu meraung. Qinfei yang memandang Fatso dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong. Anda. Wanita itu memandang Qinfei yang dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Dia masih curiga sebelumnya, Tapi sekarang dia yakin dia tidak berbohong. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Fatso melirik wanita itu dan bertanya pada Qinfei yang, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qinfei yang merenung sejenak. Matanya berkedip dan dia berkata, Jika segel budak dapat mematahkan teknik jiwa darah, Saya akan mencoba dan melihat apakah itu dapat mematahkan teknik boneka. Alasan mengapa segel budak dapat mematahkan teknik jiwa darah adalah Karena teknik jiwa darah adalah seni pertarungan. Dan teknik boneka dan segel budak keduanya adalah seni dewa. Mereka seharusnya tidak bisa melakukannya. Pikir Fatso. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Qinfei yang mencetak lagi. Segel budak lainnya mengembun. Dia melirik Wang Yuan Shan dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, Segel budak itu terbang menuju bagian atas kepala Wang Yuan Shan. Wang Yuan Shan panik dan secara naluriya ingin melarikan diri. Apa yang ingin kamu lakukan? Teriak Fatso. Tubuh Wang Yuan Shan bergetar. Dia segera berlutut di tanah dengan patuh, Tidak berani bergerak lagi. Jagoan. Segel budak menembus langit dan memasuki bagian atas kepala Wang Yuan Shan. Wang Yuan Shan segera memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit saat dia berteriak dengan sedih. Pagoda master seperti ini, dan Wang Yuan Shan juga seperti ini. Apa sebenarnya jejak itu? Silan dan yang lainnya terkejut. Di saat yang sama, mereka menjadi gugup. Akankah Qinfei yang juga melakukan sesuatu terhadap mereka? Qinfei yang menatap tajam ke arah Wang Yuan Shan. Matanya berkedip-kedip dengan sedikit harapan. Waktu berlalu. Akhirnya. Wang Yuan Shan berhenti berteriak. Dia memanjat dan memandang dirinya sendiri dengan curiga. Kenapa dia tidak merasakan perubahan apapun? Tunggu sebentar. Jiwa. Dia tiba-tiba merasa jiwanya sepertinya memiliki belenggu ekstra. Sangat tidak nyaman. Qinfei yang berkata, Dapatkah Anda merasakan bahwa teknik boneka telah hilang? Saya mendengar guru pagoda berkata bahwa teknik wayang menyatu dengan jiwa. Tidak terlihat dan tidak berwarna. Tidak ada perasaan. Bahkan jika hilang, saya tidak akan bisa merasakannya. Kata Wang Yuan Shan. Jiwa. Qinfei yang tercengang. Alisnya mengerut. Jiwa tidak bisa dikendalikan oleh dua orang sekaligus. Jika teknik wayang benar-benar menyatu dengan jiwa, maka hanya akan ada dua hasil. Entah segel budak akan menghancurkan teknik boneka dan menggantikannya. Atau teknik boneka akan menghalangi pemakan segel budak. Pendeknya. Ini adalah kompetisi level. Siapapun yang levelnya lebih tinggi akan dapat mengambil kendali. Fei yang, lihat Master Pagoda. Tepat ketika Qinfei yang sedang bingung, suara Luh Hong tiba-tiba terdengar. Tuan Pagoda. Qinfei yang tercengang. Dia berbalik untuk melihat wanita itu. Matanya tiba-tiba mendapat sedikit kejutan. Perhatiannya tertuju pada Wang Yuan Shan. Dia tidak menyadari bahwa sudut mulut wanita itu berdarah saat ini. Apa yang sedang terjadi? Qinfei yang bergumam. Tunggu. Mungkinkah? Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya sedikit kaku. Lalu dia tiba-tiba menamparkan kepalanya. Bodoh sekali. Mengapa dia melihat Wang Yuan Shan? Dia harus melihat wanita itu. Karena wanita itulah yang mengendalikan Wang Yuan Shan. Setelah teknik boneka dipatahkan, wanita tersebut akan mendapat serangan balik, seperti teknik jiwa darah dan segel budak. Dengan kata lain, mulut wanita itu kini berdarah. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh reaksi balik. Dan ekspresi wanita saat ini sangat berlebihan. Matanya terbuka lebar. Mulutnya juga terbuka lebar, cukup untuk memasukkan seseorang ke dalamnya. Singkatnya, dia memandang Wang Yuan Shan dengan ekspresi sangat terkejut. Apa maksudnya ini? Itu berarti sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi pada Wang Yuan Shan. Gemuk. Teriak Qin Fei Yang. Fatso juga menatap wanita itu dengan curiga. Ketika dia mendengar suara Qin Fei Yang, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Begitu dia melihat mata Qin Fei Yang, dia mengerti. Dia menendang wanita itu dan berkata, Katakan padaku, apakah teknik boneka Wang Yuan Shan telah rusak? Wanita itu mengangguk secara naluriah. Wajahnya yang kusam penuh rasa tidak percaya. Melihat ini, Qin Fei Yang segera berdiri. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Segel budak bisa mematahkan teknik boneka. Jadi sekarang, wanita itu tidak bisa mengancamnya lagi. Dia melambaikan tangannya dan Wang Yuan muncul. Kamu. Cepat bantu kakek memohon keringanan hukuman. Minta Qin Fei Yang untuk tidak membunuhku. Wang Yuan Shan buru-buru bangkit dan berlari ke sisi Wang Yuan. Siapa yang memintamu untuk bangun? Kata Fatso dengan marah. Dia melangkah maju, merayu Wang Yuan Shan, dan melemparkannya kembali seperti sampah. Wang Yuan Shan memandang Wang Yuan Shan yang malu dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, dia menghela nafas diam-diam dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara, saya akan membantu Anda memecahkan teknik boneka terlebih dahulu. Hancurkan teknik boneka. Wang Yuan tertegun dan bertanya, bisakah kamu melakukannya? Qin Fei Yang mengangguk. Saat tangannya bergerak, segel budak dengan cepat terbentuk. Bersabarlah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan segel budak menghilang ke atas kepala Wang Yuan. Wajah Wang Yuan tiba-tiba berubah kesakitan. Tapi dia tidak mengeluarkan suara dan menahannya dalam diam. Segera. Qin Fei Yang memperhatikan tubuh wanita itu sedikit gemetar, dan darah mengalir lagi dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama. Wanita itu juga memandang Wang Yuan, dan keterkejutan di wajahnya semakin kuat. Jelas sekali. Teknik boneka Wang Yuan telah terhapus. Namun, Qin Fei Yang hanya melanggar teknik boneka Wang Yuan dan tidak menggunakan segel budak untuk mengendalikannya. Saya tidak menyangka Anda bisa mematahkan teknik wayang. Apakah Anda juga telah mengembangkan teknik wayang? Wanita itu memandang Qin Fei Yang dengan heran. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu memecahkannya? Wanita itu bertanya. Qin Fei Yang meliriknya dan membuat segel lagi dengan tangannya. Segel budak satu demi satu muncul dan menyerbu ke atas kepala silan dan yang lainnya satu demi satu. Puff. Saat teknik wayang dipatahkan, wanita itu mengalami serangan berulang kali. Ketika teknik wayang orang terakhir rusak, dia memuntahkan setegup darah lama. Bagaimana ini mungkin? Qin. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tercengang. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan sarkasme. Apalagi silan dan yang lainnya sama dengan Wang Yuan Shan. Setelah mematahkan teknik boneka, mereka langsung dikendalikan oleh segel budak. Dengan kata lain. Sekarang, bahkan jika orang-orang ini memulihkan kultifasi mereka, Qin Fei Yang dapat membunuh mereka semua dengan sebuah pikiran. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat wanita itu dan berkata sambil tersenyum, sekarang, apa yang akan kamu gunakan untuk mengancamku? Wanita itu merosot ke tanah dengan lemah. Wajahnya pucat. Keputus asaan menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, dia bangkit dan merangkak ke kaki Qin Fei Yang, memohon, jangan bunuh aku, aku akan menjadi budakmu. Dengan kekuatanku, aku pasti bisa membantumu. Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Ini adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak menginginkan teknik pemurnian jiwa dan kristal ilahi. Aku pantas mati. Aku mohon, jangan bunuh aku. Kamu pernah menjadi murid pil pagoda dan kami dianggap sebagai keluarga. Bisakah kamu berbelas kasihan dan melepaskan aku? Wanita itu bersujud dan memohon sambil menangis. Kesombongannya sebelumnya telah hilang sama sekali dan dia tampak menyedihkan. Dia salah perhitungan. Dia benar-benar salah perhitungan. Dia tidak menyangka Qin Fei Yang mampu mematahkan teknik boneka. Sekarang Wang Yuer telah mendapatkan kembali kebebasannya, Qin Fei Yang tidak lagi merasa khawatir dan bisa membunuhnya jika dia mau. Tuan gemuk, ku kira kamu akan terus sombong dengan kami. Ternyata kamu juga takut mati. Memang benar bahwa di depan kematian, dewa palsu, harga diri, dan orang besar bukanlah apa-apa. Fatso mencibir. Ya ya ya. Wanita itu menganggup dengan patuh. Cek. Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang wanita itu dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu. Benar-benar. Terima kasih, terima kasih. Saya pasti tidak akan melupakan kebaikan besar Anda. 1586. Terima kasih kembali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia memandang Fatso dan berkata, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Fatso tertawa. Dia merayu wanita itu dan bergegas ke langit. Kemudian dia mengunci suatu arah dan menghilang ke langit seperti kilat. Apa yang akan kamu lakukan pada Master Menara? Wang Yuan Shan dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang dengan kaget dan marah. Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Qin Fei Yang tertawa. Silan berkata, kamu tidak benar-benar akan mengirim Master Menara kepada para pengemis, kan? Apakah kamu ingin pergi juga? Kata Qin Fei Yang. Wajah Silan tiba-tiba menjadi pucat. Dia meraung, kamu adalah binatang buas. Huh. Qin Fei Yang mendengus dingin, bangkit, menendang Silan, dan berkata, ketika dia menyiksa Wang Yu Er, bukankah dia berperilaku seperti binatang buas? Anda. Silan masih ingin mengatakan sesuatu. Membayar hutangmu adalah hal yang benar. Dia pantas mendapatkan apa yang dia miliki sekarang. Kamu sibuk dengannya karena masih ada hutang di antara kita yang belum dilunasi. Kata Qin Fei Yang. Tubuh Silan gemetar. Kamu cukup berani berpura-pura menjadi Wang Yu Er dan berkomplot melawanku. Qin Fei Yang mencibir. Jangan bunuh aku. Silan buru-buru memohon belas kasihan. Apakah menurutmu aku orang yang penyanyang? Qin Fei Yang tersenyum dingin dan mengoperasikan segel perbudakan. Silakan. Biarkan aku pergi. Aku bisa bekerja untukmu. Silan memegangi kepalanya dan berteriak. Tapi Qin Fei Yang menutup telinga padanya dan terlihat sangat acuh-ta'acuh. Kepala Silan berangsur-angsur pecah, dan darah yang mengalir keluar mengalir ke wajahnya dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Saat ini, tidak ada pemikiran lain di benaknya. Hanya ada satu pemikiran. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Yuan Shan dan yang lainnya penuh ketakutan. Akhirnya, dalam kesakitan yang tak ada habisnya, dia akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Qin Fei Yang melirik mayat Silan dan kemudian menatap Wang Yuan Shan. Wang Yuan Shan bergidik dan buru-buru berkata, Fei Yang, aku benar-benar terpojok. Karena engkau, ampunilah hidupku yang lama ini. Nasib lama. Menurutku ini adalah nyawa seekor anjing. Qin Fei Yang mencibir. Ya ya ya. Inilah kehidupan anjingku. Wang Yuan Shan menganggup berulang kali, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Mata Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Wang Yuan Shan memandang Wang Yuer dan berkata, Kamu, cepat bicara mewakili kakekmu. Wang Yuer menunduk dan tetap diam. Melihat ini. Wang Yuan Shan berteriak dengan sedih, Kamu, aku adalah kakek kandungmu. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Bahkan jika kamu tidak memberiku wajah, kamu harus memberikan wajah kakekmu. Kakek. Tatapan Wang Yu bergetar. Dia menatap Wang Yuan Shan dan kemudian ke Qin Fei Yang. Tapi dia tidak menyangka ketika dia berbicara, Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu benar-benar akan memohon padanya? Wang Yuer menghela nafas, Bagaimanapun, dia adalah kakek kandungku. Aku tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, Dia memang dipaksa oleh Master Pagoda. Dipaksa. Bukankah itu karena dia takut mati? Meskipun aku belum lama mengenalnya, Aku sudah mengetahui orang seperti apa dia. Saya yakin jika dia menghadapi bahaya di masa depan, Dia tidak akan ragu untuk menjual Anda. Kata Qin Fei Yang. Dia tidak akan melakukannya, Dia tidak akan. Saya berjanji. Wang Yuan Shan buru-buru melambaikan tangannya Dan berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Fei Yang tidak mau mengganggunya sama sekali. Dia memandang Wang Yuer dan berkata, Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu yakin ingin aku melepaskannya? Wang Yuer menoleh untuk melihat Wang Yuan Shan. Kamu, Kamu satu-satunya harapan kakek sekarang. Kita baru saja bersatu kembali. Kakekmu belum melihatku. Apakah kamu tega melihatku mati? Wang Yuan Shan berteriak. Mendesah. Wang Yuan Shan menghela nafas dalam-dalam. Dia berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan mengangguk ringan. Baiklah. Kata Qin Fei Yang. Terima kasih. Wang Yuan Shan sangat gembira. Jangan terlalu senang. Meskipun aku tidak akan membunuhmu, Segel Perbudakan masih ada. Segel Perbudakan mengendalikan jiwamu. Selama aku memikirkannya, Aku bisa menghapusmu. Lagi pula, Aku juga bisa mengintip pikiran batinmu melalui Segel Perbudakan. Jadi, Jika aku tahu kamu berpura-pura patuh, Aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Wajah Wang Yuan Shan menjadi pucat. Yang lainnya juga panik. Mereka tidak menyangka bahwa tanpa disadari, Mereka telah dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Dan dia bahkan bisa mengintip ke dalam pikiran batin mereka. Kalau begitu, Di masa depan, Di depan Qin Fei Yang, Mereka tidak akan memiliki rahasia untuk dibicarakan. Qin Fei Yang berteriak, Apakah kamu mengerti? Wang Yuan Shan gemetar dan mengangguk, Saya mengerti, Saya mengerti. Saya akan menjadi orang yang jujur. Enyah. Kata Qin Fei Yang. Wang Yuan Shan buru-buru bangun. Namun dia menyadari bahwa kakinya telah kehilangan kekuatannya. Bukan karena mereka mati rasa, Tapi mereka ditakuti oleh Qin Fei Yang. Wang Yuan Shan melangkah maju dan membantu Wang Yuan Shan berdiri. Dia mengeluarkan pil laut roh dan berkata, Ambillah. Oke. Wang Yuan Shan mengangguk, Menatap Qin Fei Yang, Mengambil pil laut roh, Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Wang Yuan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Saya ingin bersenang-senang dengan kakek, Tetapi Anda pasti tidak ingin bertemu dengannya lagi, Jadi saya berencana untuk pergi sebentar. Hati-hati. Qin Fei Yang mengingatkan. Dia tidak memintanya untuk tinggal. Karena itu tidak perlu. Terlebih lagi, Dia benar-benar tidak ingin melihat Wang Yuan Shan lagi. Mengenai keselamatan Wang Yuan, Dia tidak mengkhawatirkannya sekarang. Bagaimanapun, Wang Yuan Shan adalah dewa palsu. Setelah melihat mereka berdua pergi, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan melihat ke enam orang lainnya. Mereka berenam tiba-tiba menjadi gugup. Mata Lu Hong berkilat, Dan dia mencondongkan tubuh ke telinga Qin Fei Yang dan membisikkan beberapa kata. Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, Untungnya, Anda mengingatkan saya. Jika tidak, Saya benar-benar tidak akan memikirkan masalah ini. Lu Hong tersenyum tipis. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kemudian, Dia mengeluarkan enam pil roh laut dan melemparkannya ke enam orang. Maksudnya itu apa? Mereka berenam tercengang. Qin Fei Yang berkata, Itu berarti aku tidak akan membunuhmu. Mengapa? Mereka berenam bingung. Aku membunuh Pei Yun Chang, Si Lan, Dan menyiksa Master Menara karena mereka bersekongkol melawanku. Adapun kamu, Meskipun kamu juga ingin membunuhku, Bagaimanapun juga, Kamu adalah tetua dari Master Menara, Jadi itu bisa dimengerti. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mereka berenam saling memandang. Secara logika, Mereka seharusnya bahagia karena bisa lolos dari nyawa mereka, Tapi mereka tidak bisa merasa bahagia. Mereka merasa tidak sesederhana itu. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aku bisa memenuhi keinginanmu. Kata Qin Fei Yang. Tidak-tidak-tidak. Mereka berenam buru-buru menggelengkan kepala. Karena kamu tidak ingin mati, Tunggu apa lagi? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Mereka berenam bergidik dan buru-buru mengambil pil laut roh di tanah Dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Qin Fei Yang berkata, Bangun. Mereka berenam saling memandang dan perlahan bangkit. Kaki mereka sangat lemah sehingga butuh beberapa saat untuk pulih. Desir. Saat ini, Dua sosok muncul. Mereka adalah Yu Huang dan Pohon Willow. Tetapi pada saat ini, Mata mereka sangat tajam. Qin Fei Yang memandang mereka dan bertanya dengan curiga, Ada apa? Seseorang mengalahkan kita. Kata Pohon Willow dengan suara yang dalam. Siapa? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Suge Mingyang. Liu Mu mengertakkan gigi dan melanjutkan, Juga, Bajingan itu bersembunyi di kegelapan, Bersiap melancarkan serangan diam-diam ke arah kita. Untungnya, Yu Huang menemukannya tepat waktu dan tidak diselimuti oleh kemampuan bawaannya. Selain itu, Ini juga beruntung bahwa kamu memberikan pales no kepadaku. Jika tidak, Yu Huang dan aku akan benar-benar mati di sana. Dia benar-benar menghantui kita. Qin Fei Yang sangat marah. Master menara adalah penguasa dunia kura-kura hitam, Jadi harta karun di ladang ramuan dan gudang harta karun pasti sangat menakjubkan. Dia tidak mau memberikannya kepada Suge Mingyang begitu saja. Dia sama seperti kita. Dia baru saja memasuki dunia kura-kura hitam. Tapi bagaimana dia tahu di mana letak ladang tanaman obat di menara utama? Dia bahkan tahu lokasi gudang harta karun. Ini terlalu aneh. Lu Huang mengerutkan kening. Willow Tree berkata, Saya bertanya kepadanya tentang hal ini, Dan dia tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan para penjaga. Apa? Mata Lu Huang bergetar. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Benar saja, Ular piton raksasa inilah yang ada di balik layar. Dia berkata, Apa lagi yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa ketika dia melihat tanaman herbal di ladang tanaman obat masih ada, Dia berharap kamu akan mengirim seseorang ke sana. Jadi dia menyergap di sana dan membunuh orang-orang yang pergi menjarah tanaman obat. Dengan cara ini, Dia bisa membuatmu marah dan kamu secara alami akan membunuhnya. Kata pohon Willow. Betapa tercelanya. Lu Huang berkata dengan jijik. Tidak masalah apakah dia hina atau tidak. Aku hanya ingin tahu, Kenapa dia ingin aku membunuhnya. Tidak bisakah dia terlahir kembali jika orang lain membunuhnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu mungkin. Kalau tidak, Mengapa dia datang kepadamu secara khusus? Kata pohon Willow. Qin Fei Yang berkata, Jika itu masalahnya, Maka mudah untuk mengatasinya. Jika saatnya tiba, Saya tidak akan mengambil tindakan. Kalian bisa membunuhnya. Tidak semudah itu sekarang. Lihatlah kemampuan istimewanya. Dia bisa merampas empat alam kecil dari orang-orang. Aku khawatir meskipun Yu Huang dan aku bergabung, Kami hanya akan dibunuh olehnya. Pohon Willow menghela nafas. Yu Huang juga mengangguk. Jangan khawatir tentang ini. Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun pada jiwa perangnya sekarang, Ketika serigala bermata putih menerobos ke alam semi-dewa, Jiwa perangnya tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Pada saat itu, Aku khawatir dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengaktifkan jiwa perangnya. Qin Fei Yang mencibir. Itu benar. Kemampuan khusus saudara Wolf adalah musuh semua jiwa perang. Zuge Ming Yang juga mengetahui hal ini, Jadi selama saudara Wolf menerobos ke alam semi-dewa dengan cepat, Dia tidak akan menjadi ancaman. Lu Huang mengangguk. Tapi kuncinya adalah serigala bermata putih masih jauh dari alam semi-dewa. Kata Pohon Willow. Itu tidak masalah. Meskipun Zuge Ming Yang telah melangkah ke alam semi-dewa, Bakat serigala bermata putih juga tidak buruk. Ditambah dengan aturan waktu kastil kuno, Saya yakin ia akan mampu melangkah ke alam semi-dewa dalam beberapa saat. Bertahun-tahun. Dan dalam beberapa tahun, Selama aku tidak membunuh Zuge Ming Yang, Dengan bakatnya, Dia tidak akan bisa menjadi dewa perang yang sebenarnya. Qin Fei Yang tersenyum. Semoga saja begitu. Pohon Willow menghela nafas. Kenapa kamu menghela nafas? Apakah kamu masih peduli dengan apa yang terjadi beberapa tahun ke depan? Yu Huang memutar matanya. Kenapa aku tidak peduli? Pohon Willow bertanya-tanya. Yu Huang tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu babi? Bisakah kamu meninggalkan dunia kura-kura hitam? Eh. 1587. Itu benar. Mereka ada di luar, Dan kamu berada di alam kura-kura hitam. Bagaimana kamu akan mengelolanya? Kata Yu Huang. Willow Tri tersenyum tak berdaya, Melihat ketubuh Xi Lan, Lalu melirik ke enam tetua yang berdiri di samping, Dan bertanya dengan curiga, Tuan muda, Mengapa Anda tidak membunuh mereka? Aku meninggalkannya untukmu. Kata Qin Fei Yang. Meninggalkannya untukku. Willow Tri tertegun dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu meninggalkannya untukku? Seperti yang kamu katakan, Cepat atau lambat kami akan meninggalkan alam kura-kura hitam. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di sini sendirian? Jadi, Aku harus membuat rencana untukmu sebelumnya. Enam dari mereka semuanya adalah semi-divinitas. Dengan mereka membantu Anda, Anda seharusnya bisa melindungi diri Anda sendiri tanpa masalah apapun, Kata Zhang Xuan. Qin Fei Yang tertawa. Pohon willow tercengang. Ternyata Tuan Muda sedang merencanakan masa depannya. Celepuk. Tiba-tiba, Dia berlutut di tanah dan terisak, Tuan Muda, Setelah hidup bertahun-tahun, Ini adalah pertama kalinya seseorang peduli padaku. Terima kasih, Aku. Oke, Oke, Jangan sok. Bangun. Qin Fei Yang memotongnya dan tertawa. Willow Tree mengangguk, Bangkit dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih, Dan bahkan matanya sedikit basah. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, Kamu harus berterima kasih kepada Luhong. Karena dia mengingatkanku. Kalau tidak, Kenam orang ini pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Kata Qin Fei Yang. Willow Tree memandang Luhong dan menangkupkan tangannya, Terima kasih, Nonalu. Kita semua berada di pihak yang sama, Kenapa kamu begitu sopan? Luhong berkata sambil tersenyum. Baru pada saat inilah mereka berenam tiba-tiba menyadari. Jadi alasan mereka tetap hidup adalah karena pohon willow. Yuhu Wang tiba-tiba berkata, Bagaimana dengan wanita itu? Qin Fei Yang berkata singkat. Eh, Mendengar ini. Willow Tree dan Yuhu Wang sama-sama terkejut. Tuan Muda benar-benar jenius karena bisa memikirkan cara menyiksa orang seperti itu. Bagaimana dengan Wang Yuanshan? Pohon willow bertanya. Dia pergi bersama Wang Yuer. Wanita yang bodoh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Willow Tree dan Yuhu Wang saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Dia dapat membayangkan bahwa Qin Fei Yang pasti melepaskan Wang Yuanshan karena permintaan Wang Yuer. Willow Tree tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Muda, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Berbicara. Kata Qin Fei Yang. Meskipun budidaya Master Pagoda telah lumpuh dan karung kosmosnya telah diambil olehmu, Aku menyarankan agar kamu membunuhnya. Bagaimanapun, identitasnya luar biasa. Dia punya banyak teman di dunia kura-kura hitam. Jika orang-orang ini melihatnya, mereka pasti akan membantunya. Terutama Liga Fangu. Kata Pohon Willow. Jangan khawatir, Fatso akan menanganinya dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum. Pohon Willow mengangguk. Cukup, cepat istirahat. Masih ada perjuangan berat yang harus dilawan. Kata Qin Fei Yang. Matanya bersinar. Apa lagi yang harus kita lakukan? Kenam orang itu terkejut. Tentu saja, kita harus menghancurkan kerajaan matahari surgawi. Kata Pohon Willow. Kenam orang itu langsung menghirup udara. Orang ini akan menjungkir balikan dunia kura-kura hitam. Pagi selanjutnya. Aula Neter. Apa? Master Pagoda dihancurkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Penatua pertama, penatua ketiga, penatua keempat, dan penatua kelima sedang duduk di meja teh. Mereka memandang seorang pria parubaya di depan mereka dengan wajah terkejut. Ya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh dunia kura-kura hitam. Semua orang membicarakannya. Kata pria parubaya itu. Bajingan kecil sialan ini, monster macam apa dia? Karena Master Pagoda memiliki Liga Fangus sebagai pendukungnya, Liga ini lebih kuat dari Aula Neter. Bagaimana bisa dihancurkan olehnya? Lalu bagaimana kita bisa menemukannya dan membalas penghinaan kita? Kata tetua ketiga. Penatua pertama, penatua keempat, dan penatua kelima menundukkan kepala. Mereka diam. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat melihat rasa takut yang kuat di mata mereka. Tidak peduli apapun, wakil ketua istana telah memerintahkan kita untuk menjatuhkannya. Tetua pertama mengangkat kepalanya dan berkata. Tetua keempat berkata, bahkan guru pagoda bukanlah tandingannya. Apa yang bisa kita lakukan? Masih ada Liga Fangu. Penghancuran Master Pagoda oleh Kinfei yang setara dengan kemenangan Liga Fangu. Oleh karena itu, saya yakin Liga Fangu tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kata tetua pertama. Penatua keempat merenung sejenak. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya, Apakah kamu tahu di mana dia? Tidak ada yang tahu. Setelah menghancurkan Master Pagoda, seolah-olah mereka menguap ke udara. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tetua keempat menoleh ke arah tetua pertama dan berkata, Bahkan jika Liga Fangu bergerak, mereka harus tahu di mana dia berada terlebih dahulu. Itu tidak sulit. Kekaisaran Matahari Surgawi dan Kekaisaran Kin besar memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan. Saya berharap Kinfei yang akan pergi ke kota Matahari Surgawi cepat atau lambat. Karena kota Matahari Surgawi adalah ibu kota kerajaan Matahari Surgawi. Mata tetua pertama berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Dia memerintahkan, pergi ke kota Matahari Surgawi dan jagalah sekarang. Begitu ada berita tentang Kinfei yang, segera beri tahu kami. Ya. Pria parubaya itu menanggapi dengan hormat, berbalik, dan pergi. Namun sebelum dia keluar dari pintu, dia menoleh untuk melihat ke arah empat tetua dan berkata, ada satu hal lagi. Orang-orang di kota Bunga Persik semuanya terbunuh secara misterius. Apa? Mereka berempat tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh keterkejutan. Bawahan ini secara pribadi pergi ke kota Bunga Persik untuk memastikan. Tanahnya penuh dengan mayat kering, dan tidak ada yang hidup. Lagi pula, daerah perbatasan negeri iblis juga penuh dengan mayat binatang buas yang kering. Ini seperti neraka, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Kata pria parubaya itu. Mayat kering. Bagaimana mereka bisa menjadi mayat kering? Mereka berempat terkejut. Saya juga tidak tahu. Daging dan darah mereka sepertinya telah dilubangi oleh sesuatu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tetua keempat berkata, Mungkinkah ini perbuatan Qin Fei Yang lagi? Itu bukan Qin Fei Yang. Kata pria parubaya itu. Apa maksudmu? Tetua keempat memandang pria parubaya itu dan bertanya. Pria parubaya itu berkata, Karena menurut waktu kematian orang-orang dan binatang buas itu, Qin Fei Yang berada di menara utama pada saat itu, Jadi tidak mungkin dia. Jika bukan Qin Fei Yang, Lalu siapa lagi? Kenapa aku tidak tahu kalau ada seseorang di dunia kura-kura hitam Yang punya metode mengerikan seperti itu? Kata tetua keempat. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Namun, Seseorang mendengar dari binatang buas di kedalaman tanah iblis Bahwa seseorang sepertinya telah menerobos ke alam dewa palsu Ke arah kota bunga persik. Kata pria parubaya itu. Menembus ke alam dewa palsu. Penatua pertama dan yang lainnya saling memandang dan berkata, Kalau begitu, itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Kalau begitu, Haruskah kita menyelidikinya secara menyeluruh? Pria parubaya itu bertanya. Jika kita bisa menyelidikinya dengan jelas, Yang terbaik adalah menyelidikinya. Tapi yang paling penting tetaplah Qin Fei Yang. Kata tetua pertama. Dipahami. Pria parubaya itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama. Kota Tianyang. Dia olah yang megah. Ada seorang pria parubaya dengan tinggi sekitar 1,8 meter. Dia cukup kurus dan mengenakan jubah piton emas yang cantik dengan sepatu bot emas. Dia sedang duduk di singgah sana emas murni. Wajahnya dingin. Tatapannya sangat tajam. Dua alis tebal, seperti pedang tajam, terangkat ke pelipisnya. Dia duduk di sana seperti dewa, Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat agung. Di bawah. Seorang pria parubaya dengan baju besi emas perlahan memberitahu mereka tentang kehancuran menara utama. Sesaat kemudian. Pria berbaju besi emas membungkuk dan berkata, Tuhan Ilahi, itu saja. Luar biasa. Dia bahkan berani menghancurkan menara utama. Mengesampingkan dendam antara kita dan Qin besar, Aku harus mengakui bahwa anak ini benar-benar luar biasa. Qin Batian akhirnya memiliki penerus. Pria parubaya berjubah piton berkata dengan suara yang dalam dan kuat. Dia luar biasa, tapi Liga Fangu tidak akan membiarkan dia terus seperti ini. Pria berbaju besi emas itu mencipir. Sebaiknya Liga Fangu bisa melakukan intervensi. Bagaimanapun, kekaisaran Tianyang tidak bisa menyentuh Chang Sui di tangannya. Tapi kita harus menyelamatkan Musingkong. Segera berikan perintah untuk menyelidiki secara ketat setiap orang yang memasuki kota Tianyang. Kata pria parubaya berjubah piton. Tuhan ilahi, maksud Anda Qin Fe yang akan datang ke kota Tianyang? Pria berbaju besi emas itu terkejut. Itu benar. Sebagai keturunan Qin Batian, bagaimana mungkin dia tidak datang untuk memeriksa kekuatan kita? Saya rasa target berikutnya adalah kekaisaran Tianyang. Jadi, semua orang harus waspada. Terutama istana kekaisaran, perkuat keamanannya. Sebelum Qin Fe yang muncul, seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Kata pria parubaya berjubah piton. Oke. Pria berbaju besi emas itu mengangguk. Pergi dan atur. Pria parubaya berjubah piton melambaikan tangannya. Aku akan pergi. Pria berbaju besi emas membungkuk dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba. Pria parubaya berjubah piton berkata lagi. Tuhan, apakah Anda punya perintah lain? Pria berbaju besi emas menoleh ke arahnya dengan curiga. Bagaimana kabarmu Tianyang? Pria parubaya berjubah piton bertanya. Pria berbaju besi emas itu berkata, dia menyempurnakan pil pembekuan roh dan memadatkan rasa ilahinya. Pria parubaya berjubah piton mengerutkan kening dan berkata, pergi dan panggil dia untuk menemui saya. Oke. Pria berbaju besi emas itu mengangguk lalu segera pergi. Qin Fe yang, kamu benar-benar mengejutkan Markis ini. Tapi berapa lama kamu bisa melompat menghadapi Liga Fangu yang kuat? Pria parubaya berjubah piton bergumam dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Segera. Sesosok tubuh buram memasuki aula. Itu adalah Mu Tianyang. Mu Tianyang memandang pria parubaya berjubah piton di atas dan berkata dengan ringan, Yan Sen Hou, mengapa kamu mencari kaisar ini? Yan Sen Hou mengangkat alisnya dan berkata, untuk membalaskan dendammu, hidup dan matimu singkong tidak diketahui. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Apakah ada gunanya khawatir? Mu Tianyang bertanya. Yan Sen Hou menepuk sandaran tangan dan berkata dengan marah, bagaimana sikapmu? Kapan Mu Tianyang dimarahi seperti ini? Tiba-tiba, dia juga menjadi marah dan berteriak. Kaisar ini juga ingin bertanya padamu, bagaimana sikapmu sekarang? Di depan kaisar ini, Anda masih duduk tinggi di atas, sungguh sombong. Lancang. Yan Sen Hou sangat marah dan berkata, dalam hal senioritas, Hou ini masih lebih tua darimu, kamu berani berbicara dengan Hou ini seperti ini. Lebih tua. Kaisar ini tidak menyangkal hal ini. Tapi di keluarga kekaisaran, tidak ada tetua atau junior, hanya kaisar dan menteri. Saya kaisar, Anda menteri, Anda harus menghormati kaisar ini. Lagi pula, kaisar ini adalah dewa perang sejati, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memandang rendah kaisar ini dari atas? Mu Tianyang berkata dengan bangga. Anda. Yan Sen Hou sangat marah dan meraung, kamu sangat kuat, bukankah kerajaan matahari surgawi hancur di tanganmu? Huh. Cepat atau lambat, kaisar ini akan mengambilnya kembali. Kalian orang-orang tua, buka saja matamu dan lihat. Apakah ada hal lain? Jika tidak, kaisar ini akan pergi. Mu Tianyang berkata dengan dingin. Yan Sen Hou menghela nafas panjang dan berkata, Hou ini ingin tahu segalanya tentang Qin Fei Yang. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan Mu Qing muncul. Mu Tianyang memandang Mu Qing dan berkata tanpa ekspresi, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya, katakan padanya. Ya. Mu Qing menjawab dengan hormat. 1588. Mu Qing menatap Yan Sen Hou dan berkata, kamu seharusnya tidak memperlakukan Tuhan dengan sikap seperti itu. Kamu juga sangat lancang. Jangan lupa, kamu juga anggota keluargamu. Yan Sen Hou berkata dengan marah. Mu Qing berkata dengan ringan, saya tahu, dalam hal senioritas, saya harus memanggil Anda leluhur, tetapi di mata saya, yang ada hanya Tuhan. Anda. Yan Sen Hou hampir menjadi gila. Meskipun kamu lebih tua dari Tuhan, apakah itu bakat atau kekuatan, kamu tidak sebaik Tuhan. Jika kamu memperlakukan dia seperti ini sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagimu di masa depan. Kata Mu Qing. Beraninya kamu. Apakah kamu mengancamku? Teriak Yan Sen Hou. Saya tidak berani. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu harus tahu kapan harus berhenti. Baiklah, jangan bicara terlalu banyak. Aku akan memberitahumu tentang Qin Fei Yang sekarang. Pegunungan Qing Yang. Di kastil. Suatu malam berlalu di luar, tapi beberapa hari telah berlalu di dalam kastil. Cedera semua orang pada dasarnya telah sembuh. Adapun Qin Fei Yang, akhir-akhir ini, dia menyalin formula sing. Suara mendesing. Diiringi suara hembusan udara, Fatsou mendarat di langit di atas halaman seperti kilat. Melihat tidak ada seorang pun di halaman, dia tahu bahwa semua orang ada di dalam kastil. Wajahnya memerah, dan semangatnya sehat dan bugar. Dia berteriak, Bos, sudah selesai. Desir. Segera. Qin Fei Yang, Pohon Willow, Yu Huang, dan enam tetua semuanya muncul di halaman. Fatsou bergegas ke depan Qin Fei Yang. Willow Tri memandang Fatsou dan dengan curiga berkata, apakah sesuatu yang baik terjadi padamu? Ya. Fatsou mengangguk. Hal bagus apa? Pohon Willow penasaran. Dalam perjalanan pulang, Tuan Gemuk bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita. Dia menguping mereka dan mengatakan bahwa ada harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Palsu di suatu tempat di Pegunungan Qingyang. Kata Fatsou. Harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Palsu. Pohon Willow bingung. Meskipun dia juga seorang Dewa Palsu, harta yang ditinggalkan oleh Dewa Palsu biasanya terdiri dari satu atau dua senjata Dewa atau seni Dewa. Karena itu, bahkan Dewa Palsu seperti dia pun tergoda oleh berita ini. Apa kamu yakin? Kata Yuhuang. Fatsou menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saya hanya mendengarnya dari mereka. Di mana? Saya sangat akrab dengan Pegunungan Qingyang. Jika memang ada harta karun, saya harus mengetahuinya. Kata Pohon Willow. Fatsou berkata, menurut mereka, sepertinya itu adalah tempat yang disebut Lembah Pasir Kuning. Lembah Pasir Kuning. Willow Tri tertegun dan mencibir, apakah kamu bercanda? Saya pernah ke Lembah Pasir Kuning sebelumnya. Itu hanya Lembah Terpencil tanpa harta karun sama sekali. Saya tidak tahu tentang itu. Namun, menurut saya mereka berdua tidak berbicara. Karena mereka semua adalah Kaisar Tempur Bintang 5. Kata Fatsou. Kaisar Pertempuran Bintang 5. Pohon Willow tercengang. Jika mereka adalah Kaisar Tempur Bintang 5, maka hal ini mungkin benar. Qinfe yang bertanya, bagaimana dengan wanita itu? Dia disiksa oleh puluhan pengemis sepanjang malam. Saya membunuhnya pagi ini. Tuan gendut bahkan merekamnya. Apakah kamu ingin melihatnya? Itu sangat menarik. Fatsou tersenyum sedih. Enyah. Wajah Qinfe yang menjadi gelap. Willow Tri dan Yu Huang juga terdiam. Dia benar-benar merekamnya. Bajingan ini, apa yang dia pikirkan? Adapun kenam tetua, mereka saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka Master Pagoda akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Fatsou tersenyum dan menoleh untuk melihat Qinfe yang. Dia bertanya, Bos, haruskah kita pergi ke lembah pasir kuning untuk melihatnya? Qinfe yang merenung sejenak. Dia memandang pohon willow dan bertanya, seberapa jauh lembah pasir kuning dari sini? Tidak jauh. Dengan kultivasi dan kecepatanku, hanya perlu dua hingga tiga ratus napas. Apalagi ada gerbang teleportasi, kita bisa sampai di sana dalam sekejap. Kata pohon willow. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Lagi pula ini tidak akan memakan banyak waktu. Kata Qinfe yang. Oke. Willow Tree menganggup dan membuka gerbang teleportasi. Grup masuk dalam satu file. Sebelum willow tree memasuki gerbang teleportasi, dia membuat batas kekuatan suci di sekitar halaman. Di barat laut pegunungan Qingyang, terdapat beberapa gunung mengjulang tinggi yang membentuk lembah besar. Di lembah, ada semak dan rumput liar di mana-mana. Karena berbentuk silinder, sinar matahari tidak bisa masuk sehingga sangat lembab. Ada juga lapisan tebal daun busuk di tanah. Di lembah banyak terdapat binatang buas yang sedang mencari makan. Bahkan ada lebih banyak lagi serangga terbang dan serangga beracun. Astaga. Qinfe yang dan yang lainnya mendarat di lembah. Aura yang dipancarkan oleh willow tree dan yang lainnya langsung membungkam lembah. Binatang buas dan serangga terbang secara naluriah bersembunyi. Qinfe yang mengamati lembah. Lembah itu panjangnya sekitar 5 hingga 600 kaki. Dipenuhi bau busuk. Kelihatannya sangat terpencil. Yu Huang berkata, Ini benar-benar lembah yang terpencil. Ayo kita cari. Kata Qinfe yang. Yu Huang, Willow tree, dan kenam tetua segera menyebar dan memulai pencarian karpet. Qinfe yang juga mendarat di tengah lembah. Dia melihat sekeliling dan membalik daun-daun busuk di tanah, memperlihatkan lapisan pasir kuning yang sangat basah. Qinfe yang mengambil segenggam pasir kuning dan mengamatinya dengan cermat. Ia menemukan bahwa pasir kuningnya sangat halus. Fatso berjalan berkeliling dan datang ke sisi Qinfe yang. Dia bertanya, Bagaimana kabarnya? Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa? Tidak, itu hanya jenis pasir biasa. Qinfe yang menggelengkan kepalanya dan membuang pasir di tangannya. Lalu dia melihat kelompok Willow tree. Setelah mencari di lembah, mereka mencari di sepanjang puncak raksasa di semua sisi. Beberapa saat kemudian, Willow tree adalah orang pertama yang kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak menemukan harta karun apapun. Saya pikir pria dan wanita itu hanya berbicara omong kosong. Mari kita tunggu Yuhuang dan yang lainnya. Kata Qinfe yang. Yuhuang dan ke enam tetua juga kembali satu demi satu. Mereka juga tidak menemukan apapun. Sepertinya memang tidak ada harta karun apapun. Fatso menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke arah pohon Willow, gunakan penglihatan batinmu dan cari lagi dengan hati-hati. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sudah jelas, tidak mungkin ada harta karun di tempat seperti ini yang bahkan burung pun tidak buang air besar. Pohon Willow tidak berdaya. Tapi dia tetap mengikuti kata-katanya dan melepaskan pandangan batinnya. Dia bahkan tidak melepaskan bawah tanah. Beberapa lusin napas kemudian, Willow tree menarik kembali pandangan batinnya dan berkata, Tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Fatso mengerutkan kening. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Ayo pergi ke kerajaan matahari surgawi. Qin Fei yang tertawa. Willow tree membuka portal lain. Saat Qin Fei yang hendak memasuki portal, Fatso tiba-tiba meraihnya dan berkata, Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Menunggu apa? Qin Fei yang curiga. Keduanya juga bergegas menuju lembah pasir hisap. Jika memang ada harta karun, mereka pasti tahu di mana harta itu disembunyikan. Mari kita bersembunyi di kegelapan dan melihat-lihat. Lagi pula itu tidak akan membuang banyak waktu. Kata Fatso. Jika mereka benar-benar kaisar tempur bintang lima dan tidak mengetahui koordinat di sini, maka mereka memerlukan setidaknya setengah jam untuk tiba. Kata Pohon Willow. Ini hanya setengah jam. Apa bedanya? Jika memang ada harta karun, bukankah sayang jika kita melewatkannya? Kata Fatso. Qin Fei yang melirik Fatso dan berkata tanpa daya, Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Yuhuang, naik dan lihat. Beritahu kami jika mereka tiba. Oke. Yuhuang menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia terbang di atas lembah dan langsung bergabung ke dalam kehampaan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suara mendesing. Yuhuang tiba-tiba muncul di depan Qin Fei yang dan berkata dengan terkejut, benar-benar ada pria dan wanita datang ke sini. Qin Fei yang berkata, Ayo pergi dan lihat. Sekelompok orang mengikuti di belakang Yuhuang dan menyapu ke puncak gunung di selatan. Mereka melihat dua sosok datang dengan kecepatan kilat. Keduanya tampak sangat muda, sekitar 25 atau 26 tahun. Mereka berdua mengenakan pakaian cantik. Penampilan mereka juga cukup luar biasa. Alis pria itu setajam pedang. Sosoknya tinggi dan ada ekspresi arogan di antara kedua alisnya. Wanita itu cantik. Rambutnya seperti air terjun. Sosoknya sangat indah dan tinggi. Kulitnya selembut air. Namun, ekspresinya agak dingin dan dia mengeluarkan perasaan sedingin es yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Mereka memang kaisar tempur bintang lima. Yuhuang bergumam. Bagaimana mungkin mereka? Namun, alis liumu berkerut erat. Anda tahu mereka? Tanya Fatso. Ya. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat. Pohon wilau mengangguk. Matanya sangat serius. Latar belakang yang kuat. Fatso, Yuhuang, dan Qin Fei yang saling melirik dan kemudian pada enam tetua. Mereka menyadari kalau mereka berenam juga terlihat serius. Mereka bahkan bisa melihat sedikit rasa takut. Hal ini membuat Qin Fei yang dan Yuhuang bingung. Seseorang harus mengetahuinya. Wilau Tri dan yang lainnya adalah Dewa Sudo. Bagaimana mereka bisa begitu ketakutan? Apa identitas pria dan wanita ini? Pria itu adalah playboy terkenal di komunitas kura-kura hitam. Orang-orang memanggilnya Tuan Muda Feng. Sedangkan wanita itu, dia juga seorang wanita muda dari keluarga kaya. Dapat dikatakan bahwa hidup mereka lebih berharga daripada Dewa Sudo seperti kita. Kata pohon Willow dengan suara yang dalam. Qin Fei yang, Fatso, dan Yuhuang tercengang. Lebih berharga dari Dewa Sudo. Kamu pasti bercanda. Wilau Tri tiba-tiba memandang Qin Fei yang dan berkata, kita tidak bisa memprovokasi keduanya, ayo pergi. Apa latar belakang mereka? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Wilau Tri berkata, mereka berdua dari Liga Fangu. Liga ku. Qin Fei yang tercengang. Dia menoledan dengan penasaran mengukur pria dan wanita itu. Tidak heran mereka begitu sombong. Ternyata mereka dari Liga Fangu. Yuhuang berkata dengan nada menghina, ini hanya Liga Fangu. Kamu sangat lemah. Jika mereka hanya murid biasa Liga Fangu, kami tidak akan peduli. Tetapi salah satu dari mereka adalah putra pemimpin Liga. Namanya Ningyi Feng. Orang-orang memanggilnya Tuan Muda Feng. Yang lainnya adalah putri wakil pemimpin Liga. Namanya Zhao Simeng. Orang-orang memanggilnya Perimeng. Bagaimana kita tidak takut? Kata pohon Wilau dengan marah. Ini. Mata Yuhuang berbinar. Mereka adalah anak-anak dari pemimpin Liga dan wakil pemimpin Liga. Namun, Fatso tertawa gembira. Apa yang Anda tertawakan? Wilau Tri dan Kenam Tetua memandangnya dengan curiga. Fatso berkata, karena mereka sangat kuat, harta karun di sini pasti nyata. Jadi bagaimana kalau itu nyata? Apakah kamu berani bertarung dengan mereka? Kata pohon Wilau. Mengapa tidak? Fatso tersenyum arogan. 1589. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wilau Tri segera memiliki firasat tidak enak di hatinya. Hal yang sama berlaku untuk Kenam Tetua. Orang-orang yang tidak takut pada apapun, entah hal, bodoh, apa yang akan mereka lakukan nanti. Ayo pergi ke kastil dulu. Mata Kinfei yang bergedip dan menghilang bersama semua orang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Ning Yifeng dan Ning Yifeng memasuki lembah. Zhao Simeng melirik ke arah lembah dan mengerutkan ke Ning. Apakah ini lembah pasir kuning? Ning Yifeng mengeluarkan peta. Setelah membandingkannya dengan cermat, dia menganggup dan berkata, ada di sini. Zhao Simeng melihat sekeliling dan berkata, bagaimana bisa ada harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Palsu di tempat yang rusak seperti itu. Apakah Anda yakin informasinya akurat? Saya tidak yakin. Ning Yifeng menggelengkan kepalanya. Tidak yakin. Alis indah Zhao Simeng tiba-tiba terangkat dan berkata dengan marah, jika kamu tidak yakin, mengapa kamu memberitahuku dengan begitu percaya diri? Jika aku tidak mengatakannya, apakah kamu akan datang? Ning Yifeng merasa bersalah. Apakah kamu tidak bosan? Zhao Simeng jelas sedikit marah. Kak, jangan cemas. Apakah ada harta karun atau tidak? Kita akan tahu begitu kita menemukannya. Lagipula, ini yang dikatakan Diakon Agung. Itu tidak boleh palsu. Kata Ning Yifeng. Diakon Agung mengatakan itu. Zhao Simeng terkejut. Ya. Kemarin, saya tidak sengaja mendengar Diakon Agung dan Diakon kedua berbicara tentang peta harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Palsu. Saya akan mencari waktu untuk melihatnya. Awalnya saya tidak peduli. Belakangan saya mendapat ide. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer? Agar ayahku tidak mengatakan bahwa aku tidak berguna sepanjang hari. Jadi, aku memikirkan cara untuk mencuri peta harta karun dari Diakon Agung. Ning Yifeng terkekeh. Kamu berani mencuri barang-barang Diakon Agung. Zhao Simeng tercengang. Tidak masalah. Saat kami menemukan harta karun itu dan kembali dengan selamat, menurutku Diakon Agung tidak akan menyalahkanku. Sebaliknya, dia akan memujiku. Tentu saja, dia juga akan memujimu. Ning Yifeng menyeringai. Zhao Simeng memutar matanya. Di dalam kastil. Fatsou memandangi Willow Tri dan berkata dengan curiga, siapakah Diakon Agung ini? Mengapa mereka begitu takut? Diakon Agung adalah tokoh besar di Liga Fangu. Posisinya di Liga Fangu sama dengan Grand Elder Pavilion Neter. Selain Master Aliansi dan Wakil Master Aliansi, posisinya adalah yang tertinggi. Kata Pohon Willow. Jadi begitu. Fatsou mengangguk. Di luar. Di dalam lembah. Ning Yifeng dan rekannya menukik ke bawah, mendarat di tanah di tengah lembah. Ning Yifeng segera mulai mencari. Namun Zhao Simeng tetap tidak bergerak dan tidak sabar. Kaka, apa yang kamu lakukan? Bantu aku menemukannya. Ning Yifeng mendesak ketika dia melihat situasinya. Tidak tertarik. Zhao Simeng berkata dengan acuh tak acuh. Ning Yifeng berkata dengan tidak puas, apakah kamu terbiasa menjadi nona muda tertua? Apakah kamu tidak tahu cara bekerja keras? Siapa bilang aku tidak bekerja cukup keras? Jika saya tidak bekerja keras, apakah saya akan berada di tempat saya sekarang? Menurutku tidak ada harta karun di sini. Itu hanya buang-buang waktu saja. Sebenarnya, saya cukup tertarik dengan Qin Fei Yang itu. Kata Zhao Simeng, matanya berkedip-kedip. Qin Fei Yang. Ning Yifeng mengangkat alisnya dan memperingatkan, meskipun aku belum pernah melihat orang ini, aku tahu dia bukan orang baik dari rumor yang beredar. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia, jangan sampai kamu terbakar. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang kamu takuti. Zhao Simeng berkata dengan heran. Siapa bilang aku takut padanya? Saya putra pemimpin Liga Fangu. Mengapa saya harus peduli dengan badut seperti dia? Aku hanya tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Ning Yifeng mengerucutkan bibirnya. Ayo. Meskipun kamu adalah putra seorang pemimpin, orang lain mungkin tidak terlalu memikirkanmu. Bagaimanapun juga, dialah yang menghancurkan menara utama, mencuri pedang bintang tujuh, membunuh tetua kedua dari Aulan Eter, dan menculikmu Singkong. Mungkin di matanya, kamu hanyalah seorang playboy yang tidak berguna. Kata Zhao Simeng. Bagaimana aku bisa menjadi playboy? Menindas orang lain? Atau menindas orang lain? Ning Yifeng sedikit kesal. Zhao Simeng terdiam. Aku hanya bilang, kenapa kamu marah? Omong kosong. Apakah kamu akan marah jika ku bilang padamu bahwa kamu hanyalah fas yang tidak ada gunanya? Ning Yifeng mendengus dingin. Beraninya kamu? Zhao Simeng memperlihatkan tatapan galak. Ning Yifeng tersenyum malu dan melambaikan tangannya. Oke, oke, mari kita simpan omong kosong itu untuk nanti. Cepat bantu temukan. Zhao Simeng memutar matanya dan mulai mencari di lembah. Di dalam kastil kuno. Fatso bertanya, Bos, bagaimana menurut Anda? Kin Yifeng tersenyum tipis dan berkata, dia sombong, tapi tidak sombong, lumayan. Kelopak mata Willow 3 bergerak-gerak. Tuan muda, saya mohon, mohon bersabarlah. Jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Kin Yifeng melirik pohon Willow. Melihat wajahnya yang gugup dan gugup, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, terlihat juga betapa bergengsinya Liga Fangu di dunia kura-kura hitam. Di luar. Keduanya mencari di seluruh lembah, tetapi hasilnya sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka tidak menemukan apapun. Ning Yifeng berdiri di tengah lembah, melihat peta harta karun di tangannya, alisnya terjalin erat. Zhao Simeng berjalan ke sisinya, melihat ke peta harta karun, dan berkata dengan lemah, saya pikir ini adalah peta yang tidak berharga. Mustahil. Ning Yifeng menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bodoh? Apakah peta harta karun itu benar-benar nyata? Biarpun itu asli, mungkin sudah diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Kata Zhao Simeng. Itu benar. Ning Yifeng berkata dalam kesadarannya. Sudah kubilang ada yang salah dengan kepalamu. Kamu tidak percaya padaku. Buang-buang waktu saja. Kembalilah dan diam-diam kembalikan peta harta karun itu ke Diakon Agung. Kalau tidak, kamu pasti akan dikalahkan. Zhao Simeng menyombongkan diri. Apakah kamu senang aku dipukuli? Apakah kamu masih adikku? Ning Yifeng berkata dengan tidak senang. Aku bukan adikmu. Zhao Simeng memutar matanya dan berkata. Zhao Simeng, Zhao Simeng, kata-katamu membuatku sedih. Meskipun kami berdua bukan saudara kandung, aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Ning Yifeng berkata dengan marah. Cih. Wajah Zhao Simeng penuh dengan penghinaan. Ada pepatah bagus, memukul adalah cinta, memarahi adalah cinta. Melihat kalian bertengkar di sini, aku sungguh tidak tega menyela kalian. Tapi tiba-tiba, suara mengejek terdengar di langit. Siapa ini? Wajah Zhao Simeng dan Ning Yifeng berubah dan dengan cepat mendongak. Sebenarnya ada orang lain. Pada saat yang sama. Di dalam kastil. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terkejut. Setelah sadar kembali, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pemandangan dengan cepat berubah dan akhirnya terkunci pada kekosongan di atas. Seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di sana. Usianya mirip dengan Ning Yifeng dan Ning Yifeng. Rambut hitam tebalnya diikat ke belakang, dan dia sedang bermain dengan liontin giok di tangannya. Matanya yang hitam seperti permata diliputi cahaya lucu. Dan budidaya orang ini juga telah mencapai kaisar tempur bintang lima. Itu sebenarnya dia. Pohon Willow terkejut. Siapa? Tanya Fatso. Putra kepala istana-istana Feng Tian, Li Chang. Kata Pohon Willow. Apa? Satu lagi peluang besar. Fatso terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Ning Yifeng dan Zhao Ximeng datang untuk mencari harta karun, dan Li Chang sebenarnya juga datang. Apakah ada suatu kebetulan? Pohon Willow mengangkat alisnya. Mata Qin Fei yang berkedip-kedip, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pikir masalah ini tidak sederhana. Tidak sederhana. Willow Tri memandangnya dengan curiga. Qin Fei yang tersenyum misterius dan berkata, tunggu dan lihat, mungkin akan ada pertunjukan bagus nanti. Di luar. Ning Yifeng dan Zhao Ximeng memandang Li Chang di langit, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Jelas sekali. Hubungan keduanya tidak baik. Zhao Ximeng berkata, mengapa kamu ada di sini? Li Chang maju selangkah dan mendarat di depan mereka berdua, dan berkata dengan bercanda, saya di sini khusus untuk menunggu Liga Fangu Anda. Menunggu Liga Fanguku. Zhao Ximeng tertegun dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti? Ini sebenarnya penipuan. Li Chang tersenyum. Penipuan. Wajah Ning Yifeng dan Zhao Ximeng semakin bingung. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu seperti ini. Peta harta karun di tanganmu digambar oleh Istana Feng Tian, dan kami juga yang sengaja mengirimkannya ke Diakon Agungmu. Tetapi Diakon Agungmu tidak mengetahuinya, dan mengira dia telah mengambil harta karun. Li Chang tersenyum sambil memainkan liontin giok itu. Apa? Mata mereka bergetar. Apakah kamu mengerti sekarang? Sebenarnya, target Istana Feng Tian juga adalah Diakon Agungmu, tapi aku tidak menyangka hal itu akan membawa kalian berdua ke sini. Segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi. Li Chang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zhao Ximeng berkata dengan suara yang dalam, mengapa Istana Feng Tian melakukan ini? Ini sangat sederhana. Saat Anda mendapatkan peta harta karun ini, apakah itu asli atau tidak, Diakon Agung Anda akan datang dan melihatnya. Dan Istana Feng Tian bisa menyergapnya di sini. Kata Li Chang, ada tatapan mematikan di matanya. Apa? Kamu benar-benar menggunakan trik tercelah seperti itu, apakah kamu tidak takut menimbulkan kemarahan Liga Fangu kita? Ning Yifeng berkata dengan marah. Kalau itu terjadi di masa lalu, kami pasti takut. Bagaimanapun, fondasi kedua belah pihak sama. Jika kita benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Tapi sekarang, Li Chang mengangkat sudut mulutnya. Apa sekarang? Kata Ning Yifeng. Kamu pernah mendengar tentang Qin Fei Yang, kan? Kata Li Chang. Di kastil, Fatso berkata dengan heran, Bos, kenapa ini berhubungan denganmu lagi? Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang juga sangat tertekan. Mungkinkah dia dilahirkan untuk dibenci? Ning Yifeng memandang Li Chang dan berkata, Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja kita mengenal Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menghancurkan menara utama, orang-orang di Liga Fangu seharusnya merasa sangat malu. Bagaimanapun, menara utama adalah pengikut Liga Fangu. Dan yang perlu kita lakukan adalah menyalahkan Qin Fei Yang. Maksud saya adalah, setelah membunuh Diakon Agung, kami akan membiarkan orang-orang menyebarkan berita bahwa Qin Fei Yang membunuh Diakon Agung Anda. Pada saat itu, ketika Liga Fangu dan Qin Fei Yang sama-sama terluka, Istana Feng Tian akan keluar untuk menghancurkan Liga Fangu dan menyatukan dunia kura-kura hitam. Li Chang tertawa. Kalian bajingan, sungguh tak tahu malu. Ning Yifeng berteriak dengan marah. Tidak tahu malu. Tuan Muda Feng, kamu tidak mungkin naif begitu, kan? Kedua kekuatan kita telah berselisih selama bertahun-tahun, bukankah kita selalu memikirkan cara untuk menyingkirkan satu sama lain? Meskipun Diakon Agung tidak datang kali ini, sama saja jika kalian berdua datang. Mungkin membunuh kalian berdua akan memiliki efek yang lebih baik daripada membunuh Diakon Agung. Melihat Li Chang yang arogan dan lincah di luar, sudut mulut si gemuk bergerak-gerak dengan keras. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, seperti yang diharapkan, semuanya tidak sesederhana itu. Namun, apakah otak orang ini bodoh? Beraninya dia mengatakan bahwa dia akan menjebakmu di depanmu. Mungkin dia tidak tahu kalau kita ada di sini. Pikir Pohon Willow. Tidak. Jika dia sedang melakukan penyergapan di sini, maka dia harusnya tahu. Kata Qin Fei Yang. Mengetahui kamu ada di sini, dia masih berani mengatakannya. Pohon Willow tercengang. Jangan lupa, dia adalah putra dari kepala istana-istana Feng Tian. Aku khawatir di matanya, aku hanyalah seekor belalang kecil yang bisa melompat-lompat sedikit. Dan, kalau tidak salah, dia bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada orang lain yang belum muncul. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk menyergap di akun agung Liga Fangu. Tidak mungkin Li Chang menjadi satu-satunya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Di luar. Ketika Ning Yifeng dan Ning Yifeng mendengar kata-kata Li Chang, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka berteriak, Kak, ayo pergi. Zhao Simeng tidak ragu sama sekali dan segera bergegas keluar lembah. Li Chang mengangkat sudut mulutnya. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh suster menger. Ning Yifeng berdiri di depan Li Chang dan berkata dengan tegas. He he. Tidak ada gunanya meskipun kamu menghentikanku. Li Chang tertawa dan berkata dengan keras, Sesepuh, ayo kita lakukan. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lima orang menakutkan meledak di luar lembah. Mengikuti dengan cermat. Gelombang energi kuasa divinity melonjak dari segala arah. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Sebuah penghalang kekuatan ilahi muncul dan menyegel seluruh lembah. Zhao Simeng hendak bergegas keluar lembah ketika dia melihat situasinya. Wajahnya menjadi pucat dan dia segera berbalik dan kembali ke sisi Ning Yifeng. Bagaimana itu? Ning Yifeng bertanya dengan gugup. Lembah itu tertutup rapat. Dilihat dari aura mereka, Kelima orang itu seharusnya adalah tetua pertama, Tetua kedua, Tetua ketiga, Tetua keempat, Dan tetua kelima dari istana Feng Tian. Zhao Simeng berkata dengan suara yang dalam. Apa? Tubuh dan pikiran Ning Yifeng bergetar, Wajahnya pucat pasi. Penatua agung istana Feng Tian sebanding dengan diakon agung mereka. Penatua kedua dan tiga lainnya juga ahli pada tingkat yang sama. Dengan lima pembangkit tenaga listrik super yang sedang menyergap di luar, Ini hanyalah jalan buntu. Belum lagi mereka, Bahkan jika diakon agung datang, Hanya kematian yang menunggunya. Suara mendesing. Segera. Lima sosok tua memasuki lembah satu demi satu. Mereka berdiri di lima arah berbeda dan mengepung Ning Yifeng dan pria lainnya. Ada pria dan wanita di antara lima orang ini. Semuanya memiliki rambut putih dan kerutan di seluruh wajah. Namun, Aura dan tatapan mereka sangat menakutkan. Mereka seperti ular berbisa, Menyebabkan orang gemetar ketakutan. Melihat kelima orang ini muncul, Wajah Ning Yifeng dan Zhao Simeng dipenuhi ketakutan. Ya ampun. Kelima lelaki tua ini semuanya ahli alam dewa palsu tahap 10. Pohon willow tercengang. Jadi bagaimana jika kamu berada di tahap ke-10? Bukankah Master Pagoda juga berada di tahap 10? Bukankah pada akhirnya kita membunuhnya? Yuhuang mencibir. Ini benar-benar berbeda. Kamu tidak tahu, Apakah itu sepuluh diakon agung Liga Fangu atau tetua agung Istana Fengtian, Masing-masing dari mereka memiliki artefak ilahi dan seni ilahi. Kata pohon willow dengan suara yang dalam. Ya. Inilah alasan mengapa mereka bisa menjadi raksasa dunia kura-kura hitam. Enam tetua agung lainnya berbicara satu demi satu. Wajah mereka sangat serius. Yuhuang tertegun dan berkata, Dengan kata lain, Ada lima artefak ilahi di depan kita saat ini. Ya. Mungkin masih ada lagi. Li Chang, Ning Yi Feng, Dan Zhao Simeng, Karena identitas mereka, Mereka mungkin juga memiliki artefak ilahi. Kata pohon willow. Bagus, Bagus, Totalnya ada delapan artefak ilahi. Yuhuang sangat bersemangat. Eh. Willow 3 dan 6 tetua agung lainnya tercengang. Apa maksudnya ini? Apakah mereka berencana merampok orang-orang ini? Lelucon yang luar biasa. Mereka berasal dari Liga Fangu dan Istana Fengtian. Tuan Muda, Saya harus mengingatkan Anda. Kamu telah menyinggung kekaisaran Tianyang, Aula Neter, Dan Menara Utama. Jika kita menyinggung Liga Fangu dan Istana Fengtian, Maka kita akan benar-benar menjadi musuh seluruh dunia kura-kura hitam. Kata pohon willow penuh arti. Bukankah Menara Utama sudah menghancurkan kita? Lagi pula, Menghancurkan Menara Utama sama dengan menyinggung Liga Fangu. Adapun Istana Fengtian, Mereka tidak terlihat seperti orang baik. Jika kita menyinggung perasaan mereka, Biarlah. Apa yang perlu ditakutkan? Yuhuang tidak peduli sama sekali. Willow 3 tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal kata-kata Yuhuang. Di luar, Ning Yifeng mengalihkan pandangannya kelima tetua. Wajahnya sangat muram saat dia berkata, Meskipun kedua pihak kita telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun, Saya selalu menghormati kalian semua, para senior. Namun, Saya tidak pernah membayangkan bahwa kalian semua akan begitu tercelah. Salah satu wanita tua berbaju hitam tertawa sinis. Selama kita bisa menghancurkan Liga Fangu dan menyatukan dunia kura-kura hitam, Tidak peduli metode apa yang kita gunakan. Apakah kamu merasa malu? Aliansi abadi ingin menyingkirkanmu juga, Tapi pernahkah kita melakukan hal seperti ini pada pemberian istana selama bertahun-tahun? Zhao Simeng berkata dengan marah. Mereka berlima tidak bergerak sama sekali. Wanita tua berbaju hitam memandang Li Chang dan tertawa sinis. Apakah kamu sudah lama tidak memperhatikan Zhao Simeng? Apakah kamu ingin aku menjaganya untukmu? Li Chang tercengang. Dia memandang Zhao Simeng dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Ada banyak wanita di dunia ini. Dia bukan satu-satunya. Tidak buruk. Seorang pria tidak boleh terikat oleh seorang wanita. Wanita tua berbaju hitam itu mengangguk setuju. Orang ini sedikit menakutkan. Fatso memandang Li Chang dan bergumam. Ya. Jika itu adalah pria muda lainnya, Mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk memiliki wanita yang mereka idam-idamkan sejak lama. Tapi dia tidak melakukannya. Ini berarti dia adalah orang yang sangat tegas dan peduli terhadap gambaran besarnya. Tapi menurutku dia tidak menakutkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jika orang ini bisa menjadi lebih rendah hati, Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Sayangnya. Meskipun orang ini tegas, karakternya terlalu sombong. Saat ini, Li Chang, yang berada di luar, Tiba-tiba mendongat dan menatap kehampaan. Dia bercanda berkata, Qin Fei Yang, Berapa lama kamu akan bersembunyi di kegelapan dan menonton? Qin Fei Yang. Ning Yi Feng dan Zhao Simeng terkejut. Dia sedang menyergap di sini. Jantung willow tree berdetak kencang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sosoknya melintas dan langsung muncul di lembah. Kamu adalah Qin Fei Yang. Ning Yi Feng dan Zhao Simeng memandang Qin Fei Yang dengan heran. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Dia maju selangkah dan mendarat tidak jauh dari Li Chang. Dia melirik kelima tetua. Melihat dia muncul, kelima tetua tidak terkejut sama sekali. Jelas sekali, mereka sudah mengetahuinya. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu telah dibeli oleh Istana Feng Tian? Zhao Simeng bertanya. Membeli. Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat Zhao Simeng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa digunakan Istana Feng Tian untuk membeliku? Bagaimana saya tahu? Jika kamu belum dibeli oleh mereka, lalu mengapa kamu ada di sini? Saya tidak percaya ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Zhao Simeng berkata dengan marah. Kalau begitu biarku beritahu, memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Belum lama ini, salah satu teman saya kebetulan bertemu dengan Anda dan kebetulan mendengar percakapan Anda. Jadi setengah jam yang lalu, saya sudah ada di sini. Kata Qin Fei Yang. Zhao Simeng dan Ning Yi Feng saling berpandangan. Begitu banyak kebetulan. Mengapa rasanya sangat konyol? Zhao Simeng berkata, Jadi, Anda tidak ada hubungannya dengan Istana Feng Tian. Kamu bisa mengatakan tidak, tapi kamu juga bisa mengatakannya. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia menoleh ke arah Li Chang dan berkata sambil tersenyum, Kamu tahu aku di sini, tapi kamu masih berani mengatakan bahwa kamu ingin menjebakku. Apakah kamu begitu percaya diri? Aku berani mengatakannya karena aku tidak takut didengar olehmu. Aku tahu kemampuanmu. Namun, Istana Feng Tian ku bukanlah badut seperti Menara Utama, Aula Neter, dan Kerajaan Matahari Surgawi. Li Chang memandangnya dengan main-main. Aku tidak salah menilaimu. Kamu tidak hanya percaya diri, tapi kamu juga sombong. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, tunduk pada Istana Feng Tian dan patuhi perintah Istana Feng Tian. Kedua, aku akan mengirimmu dan Ning Yi Feng ke neraka. Kata Li Chang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sebenarnya, ada pilihan ketiga. Pilihan apa? Kata Li Chang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, berikan artefakmu kepadaku, dan aku akan segera pergi. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Kurang ajar. Wanita tua berpakaian hitam dan yang lainnya sangat marah saat mendengar ini. Li Chang mengangkat alisnya sedikit. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mencoba merampok Li Chang dan yang lainnya? Ning Yi Feng dan Zhao Ximeng juga terkejut. Dengan aku di sini, rencanamu mungkin tidak berhasil. Tapi selama aku pergi, Ning Yi Feng dan Zhao Ximeng akan menjadi bonekamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan mereka. Qin Fei Yang memandang Li Chang dan berkata sambil tersenyum. Hahaha. Li Chang tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya, kamu juga orang yang sangat percaya diri dan sombong. Qin Fei Yang berkata, saya percaya diri, tapi saya tidak sombong. Masih ada sedikit perbedaan di antara kita. Menarik, menarik. Selama bertahun-tahun, selain Liga Fangu, Anda adalah orang pertama yang berani menantang Istana Fengtian saya. Li Chang tertawa. Selama bertahun-tahun, Istana Fengtianmu juga merupakan orang pertama yang berani mengabaikanku, Qin Fei Yang. Ini memang menarik. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Senyuman Li Chang membeku saat dia memandang Qin Fei Yang dengan heran. Orang ini benar-benar seperti rumor yang beredar, pelanggar hukum. Zhao Ximeng bergumam. Mungkin dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melawan Istana Fengtian. Ning Yi Feng berkata diam-diam. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Zhao Ximeng bergumam, menatap Qin Fei Yang, matanya yang cerah bersinar dengan kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan. Hahaha. Li Chang akhirnya sadar kembali dan tertawa. Nak, kesombonganmu benar-benar di luar imajinasiku. Nanti kamu harus terus sombong, jangan kecewakan aku. Aku berjanji tidak akan melakukannya. Qin Fei Yang tertawa. Kchau. Kau. 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 Terima kasih.